Dengan petir sebagai tubuhnya dan kesadaran mangwang sebagai jiwanya, ular naga beresonansi dengan pikiran kin lai dan mengamuk di antara para praktisi bela diri kuil delapan ekstrim. Para praktisi alam netterpasej manifestasi segudang tidak dapat menahan amukan ular naga itu sama sekali. Dalam waktu singkat, belasan dari mereka telah tewas. Merusak. Di dekat situ, pendeta Dotful dari sekte Joyful Union tiba-tiba berteriak muram pada Sueli. Badai abu-abu yang bergejolak terbang keluar dari lengan baju referet Dotful. Badai itu dipenuhi kerikil hitam legam, dan kerikil itu dipenuhi kekuatan aneh yang dapat menghancurkan jiwa. Tubuh Tika yang telah diambil alih oleh Sueli dan iblis darah yang terbentuk dari darahnya diselimuti oleh badai. Iblis darah itu segera menghilang. Pasir penyebar jiwa. Sueli tiba-tiba menjerit aneh. Dia mengendalikan tubuh Tika dan buru-buru berusaha menarik dirinya keluar dari badai. Benar, ini adalah pasir penyebar jiwa. Pasir ini dibuat khusus untuk menghadapi mereka yang jiwanya mengamuk sepertimu. Pendeta Dotful tertawa sinis. Badai abu-abu bercampur pasir hitam pekat itu menerjang. Pasir di dalamnya bagaikan bintang-bintang hitam yang mengeluarkan suara melengking saat berputar. Seberkas cahaya berdarah tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Tika. Ketika cahaya berdarah itu tersentuh oleh Sol Dispersing Sen, cahaya itu seperti melelehkan lubang berdarah. Suara mendesing. Cahaya berdarah itu terbang keluar dari badai abu-abu dan tiba di depan Kin Lai dalam sekejap. Tanpa menunggu Kin Lai bereaksi, cahaya itu langsung menghilang di antara alis Kin Lai. Pasir penyebar jiwa dimurnikan dari fosforesensi mayat yang membusuk. Kecuali seseorang memiliki jiwa alam abadi, jiwa mereka akan terkikis. Sueli menyusut kembali ke dalam Sol Suppressing Orb dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, aku tidak sanggup menghadapi orang ini. Tubuhku yang sebenarnya berada di alam Nirvana, namun jiwaku tidak abadi. Aku tidak bisa mengabaikan korosi dari pasir penyebar jiwa. Aku tidak dapat melawan orang ini hanya dengan sisa jiwaku. Bahkan separuh jiwaku mungkin musnah. Pergi, aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Tempat ini tidak bisa memulihkanku, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Pada saat yang hampir bersamaan, Kulo, yang sedang melawan Mohe, Nihan, dan Zantianyi, melambaikan tongkat tulang putihnya dan membentuk bayangan mengerikan dari lautan mayat di udara. Dia berteriak pada Kin Lai dalam bahasa Neter Realem. Sebagai pembangkit tenaga listrik dengan enam tanduk, Kulo tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan melawan Mohe, Nihan, dan Zantianyi. Pada awalnya, Song Siyuan dan Xie Zizang juga ikut serta dalam pertempuran, tetapi mereka juga tidak dapat menjebaknya. Keganasan orang ini terlihat jelas. Namun, tempat ini sama sekali tidak diselimuti oleh energi Iblis Neter. Selama pertempuran antara Kulo dan Mohe serta yang lainnya, setiap energi yang dikeluarkannya berkurang sedikit. Tidak ada cara baginya untuk mengisi ulang dan memulihkan diri. Lagipula, dia hanya perlu berada di sini. Dia juga perlu membagi perhatiannya untuk melindungi seluruh tubuhnya dengan energi Iblis Neter murni. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya ke spiritual langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, jadi sangatlah tidak bijaksana baginya untuk bersikeras bertarung sampai mati dengan pihak lain. Ling Yusi dan Lang Ye pergi terlebih dahulu. Jiwa alam Nirvana Sueli tidak dapat melanjutkan pertarungan setelah pasir pelarut jiwa muncul. Adapun Kulo, dia juga cepat kelelahan, dan situasinya tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan. Apakah guntur dan kilat di bawah tanah cukup untuk menjebak orang-orang ini? Alis Kin Lai berkerut dalam saat dia segera menghubungi Mang Wang. Selain ahli alam fragmentasi itu, dia seharusnya bisa menjebak praktisi bela diri lainnya setidaknya selama satu jam. Mang Wang menjawab. Kin Lai melirik Kulo dari jauh dan tiba-tiba berkata, mundur. Berubah menjadi sambaran petir, Kin Lai memimpin dan terbang keluar. Saat Kulo melihatnya pergi, energi Iblis bawah di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Energi Iblis hitam pekat itu seperti awan tebal dan gelap, langsung menenggelamkan sekelilingnya. Penglihatan Mohe, Nihan, Zantianyi, dan yang lainnya terpengaruh oleh energi Iblis bawah dan tidak dapat melihat posisi Kulo sejenak. Boneka tulang putih yang bertarung melawan praktisi bela diri dari kuil delapan ekstrim, sekte persatuan kegembiraan, dan aliansi Suantian tampaknya telah menerima sinyal Kulo. Mereka semua melompat dan menggali ke dalam pusat energi Iblis bawah yang tebal. Energi Iblis bawah tanah yang gelap gulita dan pekat bagaikan pusaran air raksasa yang menelan boneka tulang putih saat ia dengan cepat melonjak keluar. Zui Moe dia berteriak. Zantianyi, Nihan, dan Referet Dotful mencibir dan hendak mengejar pusaran air hitam tersebut. Jepret-jepret-jepret-jepret. Bum-bum-bum-bum. Tiba-tiba guntur dan kilat di langit tampak semakin dahsyat. Petir yang sama besarnya dengan petir yang menyambar naga datang menyambar tanpa memperdulikan nyawa mereka. Pada saat yang sama, petir yang menutupi permukaan bumi langsung menjadi liar dan ganas. Kilatan petir setebal lengan melesat keluar seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Kilatan itu tampak seperti rantai yang berkilauan saat melilit setiap kultifator. Kayu Tunderblitz yang didirikan manguang di lapisan luar tiba-tiba menyemburkan petir yang menyilaukan dari atas pohon. Kilatan petir saling bersilangan di atas kepala semua orang dan membentuk jaring laba-laba petir yang menutupi langit. Jaring tersebut berukuran puluhan hektare dan menutupi langit di atas kepala semua orang. Ketika kilat dan guntur yang jatuh dari langit hingga di jaring laba-laba petir raksasa, keduanya seolah-olah menyuntikkan energi ke dalamnya, menyebabkan jaring laba-laba petir raksasa itu menjadi menggelegar dan menyala-nyala. Di langit, ada jaring petir yang sangat besar. Di bawah kaki mereka, petir yang tampak seperti rantai juga bergerak dan melilit semua orang. Untuk sementara waktu, semua praktisi bela diri di daerah ini sedikit bingung. Kau pergi duluan dan serahkan sisanya padaku. Aku akan membantumu menundanya semampuku. Ketika Kinlai keluar dari area yang tertutup jaring petir, Manguang segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Manguang berubah menjadi ular piton petir raksasa yang panjangnya puluhan meter. Ia melayang tinggi di atas jaring petir dan menerima baptisan guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Dia meminjam guntur dan kilat dari surga ke-9 untuk segera mengisi kembali kekuatannya. Dia menggunakan kesadaran jiwanya yang sangat besar untuk mengendalikan formasi kilat besar yang telah dia buat sendiri. Sambil mengangkat kepalanya, Kinlai menatap ular piton petir itu dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, aku akan mengingat masalah membantu anggota klanmu melarikan diri. Setelah berkata demikian, dia mengikuti Kulo dan mengejar Sue Mao serta anggota keluarga Ling. Begitu dia pergi, Manguang tiba-tiba mengeluarkan lolongan liar. Seolah-olah dia menggunakan lolongannya untuk memanggil lebih banyak guntur dan kilat untuk menyerang. Jaring raksasa yang menyelimuti kepala para praktisi bela diri kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian tiba-tiba menjadi semakin halus, dan listriknya pun menjadi semakin dahsyat. Nihan, Zantianyi, dan Reveret Dotful menggunakan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka. Ketika mereka mencoba keluar dari jaring raksasa itu, perisai cahaya yang menyelaukan di tubuh mereka hancur dengan cepat akibat hantaman listrik yang dahsyat itu. Nihan, Zantianyi, dan Reveret Dotful semuanya jatuh dari langit, ekspresi mereka jelek. Sebenarnya, ular piton petir ini berada pada tingkatan makhluk apa. Jelas sekali bahwa ular itu hanya berwujud jiwa, jadi mengapa ia mampu mengendalikan petir di awan dan menghantam tanah. Sia Zizang berkata dengan ekspresi berat saat ia menahan belitan petir di bawah kakinya. Binatang aneh ini seakan terlahir dari guntur dan kilat. Seolah-olah keajaiban guntur dan kilat telah terpatri di tulang-tulangnya. Mata indah Song Tingyu berbinar. Di pegunungan Dewa Iblis di Alam Neter, dia pernah bertarung melawan Dewa Jahat berkepala manusia dan bertubuh ular. Dewa Jahat itu juga ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Adegan pertempuran mereka bahkan lebih mengerikan daripada sekarang. Dari mana dia berasal? Song Si Yuan menyingkirkan busurnya dan bertanya dengan heran. Dia datang dari dalam tubuh Kin Lai. Song Tingyu berpikir sejenak dan berkata, Kin Lai memiliki banyak rahasia. Dia tidak sederhana, dan dia jelas bukan seseorang dari benua Scarlet Tide. Baik Song Si Yuan maupun Sia Zizang menatapnya dengan heran. Huh, Anda mungkin tidak akan percaya bahkan jika saya memberi tahu Anda. Song Tingyu berkata dengan ekspresi khawatir. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Zantianyi bertanya kepada Mohe di tengah gemuruh guntur dan kilat. Mohe berdiri di tengah guntur dan kilat dan mendengus dingin. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Zantianyi tidak tahu. Aku dapat menyerbu keluar dari formasi guntur dan kilat yang besar ini, namun aku tak dapat mengalahkan prajurit iblis bertanduk itu dengan enam tanduk sendirian. Mohe sangat tenang. Dia sudah mengukur kekuatan Kulo. Dia tahu bahwa jika Zantianyi, Nihan, dan pendeta Dotful tidak membantunya, dan jika Song Si Yuan dan Sia Zizang tidak mengawasinya dari jauh, dia tidak akan menjadi lawan Kulo. Dan ini adalah pertempuran di rawa beracun. Jika ini adalah medan perang neter tempat energi iblis neter dan energi roh dunia hidup berdampingan, dia tidak akan mampu bertahan lama melawan Kulo. Dia melihat betapa menakutkannya Kulo. Oleh karena itu, dia tidak ingin menghadapi Kulo sendirian. Setelah mengetahui bahwa Zantianyi dan Referet Dotful tidak dapat menembus petir, dia dengan tegas menyerah dalam pengejaran. Guru Suci mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia akan memimpin para ahli kuil Suci ke sini. Ketika tiga patriark aliansi Suantian berkumpul di sini, bahkan jika kita bertarung di area yang dipenuhi energi iblis, kita akan dapat membunuh sisa-sisa ras jahat ini. Zantianyi terkejut karena Guru Suci datang sendiri. Mohe menganggup mengiakan. 342. Rawa beracun itu ditutupi lapisan racun lima warna. Sui Mao dan anggota klan keluarga Ling melarikan diri ke arah bekas kota persenjataan dengan sekuat tenaga. Suara burung roh yang kadang-kadang memekakan telinga dapat terdengar dari awan di atas kepala mereka. Feng Rong dan praktisi bela diri Sui Mao telah menjelajahi rawa beracun selama lebih dari setengah tahun dan sangat mengenal medan di sini. Dengan mereka yang memimpin jalan dan pil penawar racun Mohe, tidak ada satupun anggota keluarga Ling yang jatuh ke rawa atau terkena racun tersebut. Waspadalah terhadap burung bertulang emas dari kuil delapan ekstrim di langit. Mereka adalah tunggangan utusan berjubah putih. Feng Rong menatap kilatan petir emas yang menyambar di atas kepalanya. Ekspresinya muram saat ia memperingatkan anggota keluarga Ling agar berhati-hati. Utusan berjubah putih dari kuil delapan ekstrim biasanya berada di alam Netter Passage. Jumlah mereka banyak, dan mereka menunggangi binatang roh tingkat tiga, burung bertulang emas. Dengan kecepatan burung roh, mereka dapat mengawasi Sui Mao dan keluarga Ling. Akan tetapi, mereka tidak terburu-buru bertindak. Mereka menunggu bala bantuan tiba. Mereka menunggu para ahli aliansi Suantian menyusul. Mereka menunggu Sui Mao dan keluarga Ling tiba di area yang lebih terbuka sebelum membunuh mereka. Saat mereka melewati rawa-rawa, Sui Mao dan anggota klan keluarga Ling tiba-tiba mendekati sekte persenjataan baru. Arah itu telah dibuka oleh Sui Mao dan para praktisi bela diri dari sekte persenjataan. Rawa-rawa telah dibakar menjadi tanah kering, dan racun-beracun di langit telah tersebar. Di area itu, burung bertulang emas memiliki jangkauan penglihatan yang luas. Mereka tidak perlu khawatir dengan korosi racun dan dapat terbang bebas di langit. Oleh karena itu, mereka akhirnya bertindak. Sekitar selusin burung emas dengan cakar seperti kait besi melesat turun dari langit. Mereka ingin memisahkan keluarga Ling dan praktisi bela diri Sui Mao. Mereka sedang merayu kematian. Feng Rong tersenyum dingin saat dia menyaksikan burung bertulang emas menukik keku. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tiga bola logam yang terbungkus petir. Meledak. Boom-boom-boom. Tiga bom Terminator mendalam tiba-tiba meledak. Ular listrik menari. Guntur bergemuruh, dan dampak dahsyatnya membentuk gelombang kejut yang tak terhentikan. Bahkan langit pun runtuh. Burung bertulang emas dan utusan berjubah putih kuil ekstrim ke-8 di atas burung bertulang emas tidak dapat bereaksi sama sekali sebelum mereka ditelan oleh gelombang kejut ledakan tersebut. Bom mendalam Terminator. Ling Suan-Suan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat cahaya aneh melintas di mata ungunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Untung saja Kin Lai membawa beberapa bom Terminator untuk Sui Mao kali ini. Dengan senjata sekuat itu yang dapat membalikkan keadaan, kecuali seorang ahli alam pemenuhan datang sendiri, selama bom Terminator tidak digunakan, kita akan menjadi tak terkalahkan. Feng Rong menghela nafas lega dalam hati. Setelah tiga bom Terminator mendalam meledak, utusan berjubah putih dari kuil 8 ekstrim dan burung bertulang emas mereka di langit semuanya hancur berkeping-keping dan berdarah. Satu persatu, mereka berubah menjadi potongan daging hangus dan jatuh dengan menyedihkan dari langit. Saat mereka mendarat di tanah, tubuh mereka gemetar. Jelaslah bahwa lebih atau kurang dari mereka telah meninggal. Suara apa? Betapa dahsyatnya ledakan itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam pintu masuk sekte persenjataan yang telah dibangun kembali, banyak pengikut sekte persenjataan berteriak dan berlari keluar. Mereka semua melihat ke arah ledakan. Terminator Profound Bomb adalah suara ledakan Terminator Profound Bomb. Sui Mao adalah salah satu anak buah Sui Mao. Dan Master Sekte Tang. Penatua Mohai. Banyak murid sekte persenjataan berlarian keluar. Ketika mereka melihat Feng Rong, Tang Siki, dan Mohai, mereka semua pucat pasi. Siki, Lian Rou berteriak tanpa sadar. Ke kemana kamu pergi? Dia melihat bahwa para praktisi bela diri Tang Siki dan Sui Mao tidak datang ke sekte persenjataan. Sebaliknya, mereka menuju ke arah gunung api yang asli. Dari mata Tang Siki, dia melihat ketidakberdayaan dan kepahitan yang mendalam di mata Tang Siki. Dia tidak tahu bahwa di kedalaman rawa beracun, tiga kekuatan tingkat tembaga, aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira, telah menjatuhkan hukuman mati kepada Sui Mao dan keluarga Ling. Suster Lian Rou, jaga dirimu baik-baik di masa mendatang. Di tengah tangisannya, Tang Siki tersenyum pahit dan mendesah pelan. Dia tidak menjelaskan apapun. Instruktur Feng, apa yang terjadi? Seorang tetua sekte luar berteriak. Mulai sekarang, Sui Mao dan sekte persenjataan tidak lagi memiliki hubungan apapun satu sama lain. Feng Rong berbalik dan melihat ke arah sekte baru itu. Dia melihat banyak wajah yang dikenalnya dan berkata, Jaga diri kalian, semuanya. Ayo pergi. Mao Hai menghela nafas pelan dan berkata kepada banyak murid yang telah keluar, semuanya, semoga beruntung. Jika kalian dapat meninggalkan sekte persenjataan, maka jangan tinggal lama-lama. Sekte persenjataan saat ini telah dinodai oleh sekte persatuan kegembiraan. Jika kau tidak ingin menjadi bagian dari kejahatan, maka carilah jalan keluarmu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mao Hai, Feng Rong, dan Tang Siki pergi bersama-sama dan menuju gunung berapi-api tanpa menoleh ke belakang. Mereka meninggalkan sekelompok murid sekte persenjataan yang mengejar mereka. Mereka tercengang dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Apa sebenarnya yang telah terjadi hingga menyebabkan Sue Mao mengkhianati sekte persenjataan dan menyebabkan tetua agung Mao Hai serta master sekte Tang Siki bersikeras untuk pergi? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak lama setelah Feng Rong, Mao Hai, dan yang lainnya pergi, Lang Ye dan Ling Yusi juga melewati daerah ini. Tuan Lang Ye dan yang lainnya berteriak kaget lagi. Tubuh Lang Ye berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat sekte persenjataan yang baru, mendesah pelan, dan juga berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Hal ini menyebabkan banyak murid sekte persenjataan merasa semakin gelisah. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mereka merasa seolah-olah telah ditinggalkan. Satu jam setelah Lang Ye dan Ling Yusi pergi, sosok Kin Lai juga muncul di lokasi itu. Itulah satu-satunya cara untuk pergi dari rawa beracun ke gunung api. Kin Lai Master Sekte Kiki Kin Pengkhianat Kin Lai Setelah sosoknya muncul, banyak pengikut sekte persenjataan juga berteriak kaget. Mereka yang pernah mengalami sekte persenjataan diserang oleh gabungan kekuatan 5 kekuatan dan secara pribadi menyaksikan apa yang telah dilakukan Kin Lai untuk sekte persenjataan, semuanya memanggilnya Kin Lai atau Master Sekte Kin. Murid-murid yang kembali dari pavilion persenjataan semuanya adalah bawahan kepercayaan Ying Xing Ran. Mereka semua menganggap ketiga pendeta agung itu sebagai tulang punggung mereka, jadi mereka menganggap Kin Lai sebagai pengkhianat. Langkah kaki Kin Lai juga terhenti. Dia tahu bahwa Kulo telah pergi sebelum dia. Dia juga tahu bahwa Lang Ye, Ling Yusi, dan yang lainnya seharusnya bertemu dengan keluarga Ling Su Emao. Dengan mata es, dia tidak khawatir akan dibunuh oleh para ahli dari kuil 8 ekstrim dan sekte persatuan gembira. Jadi setelah dia berhenti, dia merenung sejenak. Dia berkata kepada para murid yang telah keluar dari sekte persenjataan, tiga pendeta agung, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, telah mengikuti jejak Ying Xing Ran dan baru saja dibunuh oleh ku. Saat kata-kata itu diucapkan, semua ekspresi murid sekte persenjataan berubah saat mereka menatapnya dengan ketakutan. Kin Lai, Tong Ji Hua berteriak kaget. Lian Rou juga sangat terkejut. Aku pernah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi sekte persenjataan. Aku pernah berusaha membuat sekte persenjataan bangkit dan melakukan yang terbaik untuk sekte persenjataan. Dia memandang Tong Ji Hua, Lian Rou, dan wajah-wajah yang dikenalnya lainnya. Ekspresi Kin Lai tampak berat saat dia berkata dengan serius, sayangnya, sekte persenjataan yang diputuskan oleh Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung benar-benar berbeda dari sekte persenjataan yang saya bayangkan. Demi kepentingan sekte, mereka rela mengorbankan segalanya, siapapun anggota sekte mereka. Terlebih lagi, mereka bahkan telah bergandengan tangan dengan sekte Joyful Union. Mereka tidak punya dasar yang jelas. Banyak pengikut sekte persenjataan tiba-tiba terdiam. Tong Ji Hua dan Lian Rou sedikit mengernyit dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Dingin dan tidak berperasaan terhadap hal ini. Sekte yang tidak memiliki sedikitpun rasa kemanusiaan. Aku benar-benar kehilangan kepercayaan. Kin Lai menarik nafas. Dia berkata dengan acu tak acu, di masa depan, semuanya, berdoalah untuk keberuntungan kalian sendiri. Kemana Kin Lai, Siki, dan Tetua Mo Hai akan pergi? Lian Rou berkata dengan cemas. Ekspresi pahit muncul di matanya. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau akan segera tahu. Kakak senior Lian Rou, saya sarankan anda untuk segera pergi dan mencari Yi Yuan. Yi Yuan telah menunggu anda. Pergilah. Tetua Tong, jaga diri baik-baik. Setelah melirik Tong Ji Hua sekali lagi, Kin Lai juga berbalik dan pergi. Si gendut Kang Zi, Han Qing Rui, dan yang lainnya telah pergi ke Ola Asura kegelapan di bawah pengaturan Lang Ye setelah dia membunuh Ying Xing Ran dan bersatu kembali dengan Tu Zhe dan Zhu O'ian. Karena itu, tak ada lagi seorang pun di sekte persenjataan yang tak sanggup ia lepaskan. Tong Ji Hua dan Lian Rou memperhatikannya pergi dengan ekspresi agak aneh. Mereka yang awalnya ragu-ragu apakah akan pergi atau tidak, tampaknya akhirnya telah mengambil keputusan setelah mendengar kata-kata Kin Lai. Mereka juga bersiap meninggalkan sekte persenjataan. Lama kemudian, Kin Lai datang ke tanah yang diselimuti energi iblis bawah dan melangkah ke perbatasan wilayah ras iblis bertanduk. Dia menemukan bahwa anggota keluarga Ling, Su Emao, dan yang lainnya semuanya sedang menunggu di luar. Mereka nampaknya ragu-ragu, apakah mereka harus melangkah ke tanah yang tercemar oleh energi iblis bawah. Jika kita mengambil langkah ini, kita benar-benar tidak akan mampu membersihkan kotoran di tubuh kita. Kita benar-benar akan menjadi sekutu ras jahat. Feng Rong berkata dengan ragu-ragu. Maafkan aku, gara-gara aku, Su Emao jadi mengalami musibah seperti ini. Setelah Kin Lai datang, dia menatap Lang Ye, Feng Rong, dan praktisi bela diri Su Emao lainnya dengan ekspresi bersalah dan berkata, jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Situasi di benua Scarlet Ide tidak akan tetap sama selamanya. Perbaiki, bagaimana cara memperbaikinya? Feng Rong tersenyum pahit. Bagi Anda, mengambil langkah ini mungkin bukan hal buruk. Su Ely berubah kembali menjadi bayangan berdarah dan muncul. Dia menatap Lang Ye dan Feng Rong dan terkeke aneh. Kamu, yang mengolah seni roh darah dan terhubung dengan ras iblis bertanduk, seharusnya bisa memasuki tanah darah tertinggi untuk mengolahnya. Bagimu, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berkultivasi selain tanah darah tertinggi. Sebelumnya aku khawatir bahwa bahkan jika aku membangun formasi teleportasi, bagaimana aku bisa berkultivasi di tanah darah tertinggi di bawah pengawasan ketat dari ras iblis bertanduk. Sekarang, ku rasa aku tidak perlu khawatir lagi. Dia menatap Ling Yusi dan kemudian menatap Kin Lai. Dia tertawa aneh dan berkata, akhirnya aku mengerti. Kin Lai terkejut dengan apa yang dipahaminya. Aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme tidak salah menuduhmu. Kau jelas-jelas berhubungan dengan ras iblis bertanduk. Ketika kami melarikan diri dari medan perang neter, aku curiga bahwa gadis dari keluarga Song diam-diam berkolusi dengan ras iblis bertanduk. Itulah sebabnya kau dan dia bisa pergi dengan aman di bawah hidung ras iblis bertanduk. Sueli menggelengkan kepalanya dan tertawa aneh. Aku salah. Itu kamu. Karena kamu, ras iblis bertanduk membiarkan kami lewat. Kin Lai, kamu, kamu dan Ling Cheng Zi dari ras jahat terkejut. Ekspresi Lang Ye dan Feng Rong juga sedikit berubah. Kin Lai terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat Kulo dan prajurit bertanduk enam kameng dan duo luo. Dia berkata kepada Ling Yu Si, Yu Si, berikan aku patung kayu kakekku. Ling Yu Si menyerahkan patung kayu itu kepadanya. Meraih patung kayu itu, dia menghadap Kulo, duo luo, dan kameng dan bertanya dalam bahasa neter realem, apakah kalian mengenali benda ini? Dengan Kulo, duo luo, dan kameng di depan, semua anggota klan iblis bertanduk dengan empat tanduk dan lima tanduk berlutut dengan satu kaki setelah melirik patung kayu itu. Sue Li, Lang Ye, Feng Rong, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. 343. Berita bahwa keluarga Ling adalah ras jahat dan bahwa Sue Mao telah berkolusi dengan keluarga Ling untuk membelot ke ras jahat itu menyebar seperti api di seluruh benua Scarlet Tide. Di bawah kesaksian bersama dari aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira, keluarga Sue Mao Ling, Kin Lai, dan yang lainnya langsung menjadi musuh publik semua praktisi bela diri di benua gelombang merah. Ketika berita bahwa tiga pendeta agung dari sekte persenjataan telah dibunuh oleh Kin Lai terungkap, semua kekuatan di benua Scarlet Tide bersatu melawan musuh bersama dan memandang keluarga Sue Mao Kin Lai Ling sebagai orang sesat. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerbu gunung api dan memaku mereka ke tanah. Tidak lama setelah Kin Lai, keluarga Sue Mao Ling melangkah ke wilayah ras iblis bertanduk. Song Yu, Niyun, dan Xie Yaoyang dari aliansi Suantian, serta guru Suci Kuil Delapan Ekstrim, tiba dirawa beracun dengan kereta perang raksasa yang diselimuti cahaya suci bersama para utusan berjubah emas. Mereka, Song Si Yuan, Mo He, dan yang lainnya berkumpul di sekte persenjataan yang baru dibangun untuk membahas masalah penting. Pada saat yang sama, Kin Lai dan anggota keluarga Sue Mao Ling juga telah tiba di gunung berapi-api, bekas kota persenjataan ras iblis bertanduk. Setelah memasuki area yang dipenuhi energi iblis bawah ini, anggota keluarga Ling tampaknya telah beradaptasi dengan sangat baik. Bahkan anggota keluarga Ling yang belum membentuk darah dewa jahat pun merasa tenang dan tenteram di area yang diselimuti energi iblis bawah. Setelah benang energi iblis bawah diserap ke dalam hati dan paru-paru mereka, mereka merasa sangat nyaman. Ling Suan-Suan, Ling Feng, dan yang lainnya dengan rambut ungu dan mata ungu khususnya merasa segar saat memasuki tempat ini. Bahkan jiwa mereka tampak tenang. Namun, para praktisi bela diri Sue Mao yang mengolah seni roh darah, termasuk Sue Li dan Feng Rong, berada di daerah ini. Mereka merasa tidak nyaman seluruhnya. Mereka perlu mengedarkan energi roh secara terus-menerus untuk melawan infiltrasi energi iblis bawah. Hanya dengan begitulah ia dapat menjaga pikirannya tetap jernih dan tidak menjadi gila. Di bawah kepemimpinan tiga ahli bertanduk enam, Kulo, Doro, dan Carlo, Kin Lai, keluarga Ling, dan kelompok Sue Mao kembali ke kota persenjataan. Saat ini, kota persenjataan dipenuhi dengan tanaman nether realem yang buas. Ada banyak binatang nether yang berkeliaran, dan prajurit iblis bertanduk berbentuk segitiga dapat terlihat di mana-mana. Mereka berjalan menuju ke tempat di mana sekte persenjataan dulu berada. Tuan Lang Ye, Instruktur Feng, mohon tunggu di sini sebentar. Kin Lai berbalik dan menyapa para praktisi bela diri Sue Mao. Di bawah tatapan Cemas Kulo dan Dorokamon, dia membawa Ling Yu Xi, Ling Suan Suan, dan Ling Feng, serta Ling Cheng Xi dan Ling Kangan, dua tetua keluarga Ling, ke gunung api yang runtuh dan memasuki sebuah gua yang luas. Saat itu, ketika lorong bawah tanah yang jahat dibuka, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gunung api retak dan runtuh. Banyak gua di dalam gunung api yang runtuh telah menjadi tempat bagi para elit iblis bertanduk untuk berdiskusi. Pertama-tama saya akan berbicara tentang kakek saya, kata Kin Lai saat dia masuk. Anggota keluarga Ling dengan bijaksana berdiri di tempat mereka berada. Kin Lai mengikuti tiga elit iblis bertanduk. Mereka kemudian memasuki ruangan batu di belakang gua. Setelah duduk di ruang batu, Kin Lai meraih patung kayu itu. Dia menatap tiga elit iblis bertanduk enam yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan besar di ras iblis bertanduk dan bertanya, apa hubungan antara kakekku dan ras iblis bertanduk. Mata hantu kulo menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, ku dengar lorong bawah tanah yang jahat itu dibuka olehmu. Karena kau bahkan membuka lorong bawah tanah yang jahat itu, apakah kau benar-benar tidak tahu hubungan antara kami dan yang mulia? Saya membuka lorong neraka itu secara tidak sengaja. Kin Lai mengerutkan kening. Aku tidak tahu bahwa mencabut pilar polaro akan menyebabkan lorong bawah tanah yang jahat terbuka. Sejujurnya, jika aku tahu bahwa pilar polaro itu menekan lorong bawah tanah yang jahat, aku mungkin tidak akan memilih untuk membukanya. Saat itu, aku tidak tahu bahwa kakekku memiliki hubungan dengan ras iblis bertanduk. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kulo terkejut. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong jelaskan situasinya kepada saya secara rincin sehingga saya memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Kin Lai berkata dengan serius. Tiga ribu tahun yang lalu, ras-ras besar dari alam nether dan banyak dari elit mereka tinggal dan berkultivasi di benua nether alam roh. Benua nether adalah benua paling misterius dan menakjubkan di alam roh. Energi iblis nether sangat kental sepanjang tahun, dan ada banyak lorong bawah tanah yang mengarah langsung ke alam nether. Dapat dikatakan bahwa benua nether adalah jendela alam nether ke alam roh. Tiga ras besar di alam nether, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk, semuanya membangun altar warisan di benua nether dan secara bertahap memindahkan elit mereka ke sana. Melalui benua nether, kami menjalin perdagangan dengan kekuatan besar alam roh dan bertukar materi kultivasi. Hal ini menyebabkan ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk tumbuh semakin kuat. Seiring dengan bertambahnya kekuatan kelima dewa iblis, para leluhur dari tiga ras besar secara bertahap mulai tidak puas karena hanya terbatas di benua nether. Setelah ketiga leluhur berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan benua nether sebagai pusatnya dan secara bertahap melahap benua-benua kecil di sekitarnya. Mereka akan memperluas kekuatan alam nether dan membuka lebih banyak ruang bagi anggota klan mereka untuk berkultivasi. Tepat saat ketiga ras itu berkembang, mereka secara tidak sengaja melanggar kepentingan kuil butian. Kuil butian mengirim utusan kepada ketiga leluhur dan menyuruh mereka untuk menahan anggota klan mereka. Mereka hanya mengizinkan kita untuk tetap berada di benua nether dan tidak berkembang. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Akan tetapi, saat itu kami berada pada kekuatan terkuat kami, dan kelima dewa iblis juga berada pada puncak kekuatan mereka. Kami tidak menghiraukan peringatan kuil butian dan terus bertindak semau kami. Pada akhirnya, kuil butian mengumpulkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari perak, merah, tembaga, hitam, besi, dan batu biru dan menyerang kami. Ras kami menderita kekalahan yang mengerikan. Bukan hanya lima dewa iblis yang hancur, bahkan para leluhur tiga ras besar pun terbunuh atau terluka. Kita menghadapi krisis kepunahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kuil butian mengumpulkan pasukan mereka dan mencoba menyerang alam nether dan menghancurkan seluruh ras kami, yang mulialah yang memohon belas kasihan. Kuil butian memberi kami jalan keluar dan hanya mengusir kami kembali ke alam nether. Mereka tidak mengizinkan kami melangkah ke alam roh. Bahkan benua nether pun disegel. Semua lorong neraka jahat yang terhubung ke benua nether dihancurkan, menghalangi jalan kita untuk memasuki benua nether melalui lorong neraka jahat. Ini adalah hasil dari kekalahan yang mengerikan. Ketika Kulo menyebutkan masa lalu, kedua jenderal iblis bertanduk, Dorokamon, terdiam dan sedikit tertekan. Sementara itu, Kin Lai sangat terguncang. Tiga ribu tahun yang lalu, Kin Lai tiba-tiba merasa bibirnya agak kering. Tanpa sadar dia menjelati sudut bibirnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar Sueli menyebutkan hal ini sebelumnya. Ras jahat dari nether realem telah membuat marah pasukan peringkat gold. Lima dewa iblis telah terbunuh, dan para ahli mereka telah musnah. Awalnya, nether realem akan dimusnahkan. Pasukan peringkat gold telah memberi mereka jalan keluar karena seseorang telah memohon kepada mereka. Mereka hanya mengusir semua ras jahat kembali ke nether realem, menghancurkan semua lorong, dan menjaga mereka melangkah ke spirit realem lagi. Ia tidak menyangka bahwa orang yang memohon itu adalah kakeknya, dan ini telah terjadi tiga ribu tahun yang lalu. Lalu berapa umur kakeknya? Apakah kamu yakin bahwa kakekku yang memohon kepada mereka tiga ribu tahun yang lalu? Kin Lai bertanya dengan ekspresi aneh. Tentu saja itu yang mulia. Kulo sangat yakin. Yang mulia adalah salah satu ahli seni terkuat di antara umat manusia. Hanya dia yang bisa membuat kuil butian menghormatinya. Jika bukan karena permintaan yang mulia, alam nether mungkin telah musnah sepenuhnya. Aku pasti sudah mati tiga ribu tahun yang lalu. Kalian bertiga, semuanya berusia tiga ribu tahun. Kin Lai terkejut. Kameng dan duo luo baru berusia dua ribu tahun. Saat pertempuran itu terjadi, mereka belum lahir. Tiga ribu tahun yang lalu, aku hanyalah seorang prajurit bertanduk dua, dan saudara kukuru hanyalah seorang prajurit bertanduk satu. Saat itu, kami masih anak-anak. Kulo menjelaskan. Seperti apa rupa kakekku saat itu? Kin Lai bertanya dengan ekspresi aneh. Saya belum pernah melihatnya saat itu. Saya tidak memenuhi syarat. Kulo menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, sampai sekarang pun, aku belum pernah benar-benar melihat yang mulia. Saya hanya menggunakan benda ini untuk berkomunikasi dengan jiwa yang mulia beberapa kali. Kulo mengeluarkan patung kayu dari lengan bajunya. Patung kayu ini sama persis dengan yang dimiliki Kin Lai. Namun, dibandingkan dengan patung kayu Kin Lai, patung kayu Kulo berukuran setengahnya. Ketika patung kayu di cincin spasialku berubah di samping kolam di alam neter, itu karena aku merasakannya. Kin Lai langsung bereaksi. Kulo mengangguk. Saat itu, aku tahu lokasimu dan menebak identitasmu. Itulah sebabnya kau dan gadis manusia itu dapat meninggalkan medan perang neter tanpa halangan. Kin Lai tersenyum pahit. Berkat yang mulia, kami tidak dimusnahkan. Kami hanya diasingkan kembali ke alam neter. Kulo melanjutkan. Setelah kejadian itu, ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk semuanya memanggil kakekmu sebagai yang mulia. Sebelum kami diasingkan kembali ke alam neter, kakekmu memberikan patung-patung kayu ini kepada para pemimpin ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk. Ia juga berjanji kepada kami bahwa ketika waktunya tiba, kami akan dapat kembali ke benuan neter, melangkah ke alam roh, dan berinteraksi dengan ras-ras seperti sebelumnya. Apakah kakekku membantumu tanpa syarat? Kin Lai terkejut. Tentu saja ada syaratnya. Kulo menatap Kin Lai dengan tenang. Namun, saya tidak akan memberi tahu Anda syarat-syarat ini. Ketika Anda bertemu yang mulia di masa mendatang, Anda dapat menanyakannya sendiri. Kakekku orang macam apa? Kin Lai bertanya lagi. Kita hanya mengenalnya sejak 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, yang mulia adalah ahli seni paling berbakat di alam roh, dan salah satu yang terkuat. Dikatakan bahwa yang mulia memiliki kelahiran yang luar biasa. Karena identitasnya yang mulia sebagai seorang ahli, ia memiliki hubungan dekat dengan banyak kekuatan dan ras yang kuat. Saya hanya tahu bahwa 3000 tahun yang lalu, ia adalah orang yang berstatus tinggi. Jika tidak, Kuil Butian tidak akan memberikan wajah kepada yang mulia, dan ras mata hantu, ras bayangan gelap, dan ras iblis bertanduk tidak akan mencapai kesepakatan dengan yang mulia. Kapan terakhir kali Anda menghubunginya? Bukan saya yang menghubunginya. Dialah yang selalu menemukan saya. Terakhir kali dia menghubungiku sekitar 13 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa dia membantu kita menemukan lorong bawah tanah yang jahat dan akan membangun formasi teleportasi ke benua Neter. Dia meminta Rasku untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. 13 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Saat itu, kakek dan aku seharusnya baru saja tiba di kota keluarga Ling. Saat itu, saya berusia 10 tahun. Saya tidak ingat apapun. 344. Anda tidak perlu menganggapnya aneh. Begitu seorang praktisi bela diri manusia memasuki alam nirvana, rentang hidup mereka akan meningkat pesat. Jika mereka tidak terbunuh dalam pertempuran dan tidak menderita serangan iblis saat berkultivasi, bukanlah masalah untuk hidup 1 atau 2 ribu tahun di alam nirvana. Melihat Kinlai ribut, Kulo tak kuasa menahan diri untuk menjelaskan, setelah menerobos dari alam nirvana ke alam abadi, seseorang bisa hidup lebih lama lagi, dan dengan setiap terobosan berikutnya, harapan hidup mereka pun akan bertambah seiring dengan itu, jadi kalian tidak perlu terkejut sama sekali. Kakekku berkata dia akan membantumu membangun formasi teleportasi, tetapi setelah selesai dibangun, Kinlai bertanya lagi. Baiklah, berbicara tentang ini, Kulo mendesah pelan. Di dalam perut gunung yang disebut Gunung Herb, Aku pernah menyuruh saudaraku Kuru menuju formasi teleportasi untuk mengonfirmasi, tetapi pada akhirnya, Kuru tidak mengirim pesan lagi. Dia seharusnya menemui kesialan. Ekspresi Kinlai berubah. Kau tahu tempat itu, kata Kulo dengan heran. Aku telah berkultivasi di dalam Gunung Herbal selama ini. Kinlai menatap Kuluo, alisnya berkerut erat. Sebelum aku meninggalkan Gunung Herbal, aku mengikuti instruksi kakekku dan menghancurkan formasi aneh untuk kultivasiku. Bisakah saya menghancurkan formasi itu? Mungkin tidak. Kulo menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada formasi di dalam formasi. Formasi teleportasi itu seharusnya selalu ada di dalam Gunung Herba. Karena Yang Mulia sudah berjanji kepada kita, dia pasti tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Apa yang kamu hancurkan seharusnya bukan formasi teleportasi yang sebenarnya. Kinlai tiba-tiba teringat Kuru. Menurut Song Yu, Kuru telah menyerbu keluar dari medan perang neter bertahun-tahun yang lalu, menerobos pertahanan kuat kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, lalu menyerbu dengan ganas menuju pavilion Nebula, menewaskan banyak ahli aliansi Suantian di sepanjang jalan. Pada akhirnya, 300 mil jauhnya dari kota keluarga Ling, dia terluka parah berkat usaha gabungan Song Yu, Ni Yun, Si Ye Yaoyang, dan para ahli aliansi Suantian lainnya. Dia telah dipenjara di penjara aliansi surga mendalam selama ini. Menghubungkan ini dengan kata-kata Kulo, Kinlai tiba-tiba mengerti. Saat itu, Kuru tidak pergi ke pavilion Nebula. Sebaliknya, ia pergi ke Gunung Herbal di kota keluarga Ling untuk memastikan lokasi dan arah formasi teleportasi. Kakakmu, Kuru, belum mati. Dia dipenjara di penjara aliansi Suantian dan menjalani hukuman berat. Kinlai tiba-tiba berkata, Saya baru saja bertemu dengannya beberapa hari yang lalu dan baru saja mengobrol dengannya. Mata Kulo tiba-tiba berbinar dan dia tampak gembira. Dia berulang kali berkata, Baguslah kau masih hidup, baguslah kau masih hidup. Awalnya, aku datang ke sini untuk mencari kalian, para kepala tiga keluarga besar aliansi Suantian. Aku ingin kalian menukarkan teratai sembilan daun yin mendalam dengan saudaramu Kuru. Kinlai menjelaskan. Tiga patriark aliansi Suantian. Mereka semua berada di alam fragmentasi. Mereka menginginkan teratai sembilan daun yin mendalam untuk menahan korosi api nirvana. Akan tetapi, para praktisi bela diri di benua Scarlet Tide selalu berperang denganmu. Kami telah lama berperang melawanmu dan menganggapmu sebagai momok dan binatang buas. Bahkan tokoh-tokoh besar aliansi langit mendalam ini tidak berani berdagang denganmu secara terbuka, jadi mereka mengirimku untuk melakukannya secara rahasia. Kinlai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Pada akhirnya, Ling Yusi secara tidak sengaja menarik energi iblis bawah tanah ketika dia mengolah kitab suci sembilan neraka jahat di kedalaman rawa beracun. Energi iblis bawah tanah itu menarik perhatian kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia dari aliansi Suantian. Mereka menemukan lokasi kami dan menemukan kelainan keluarga Ling. Dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, Saat ini, aku, Su Emao, dan keluarga Ling telah menjadi musuh bersama di benua ini dan mata-matamu. Keluargaku memang memiliki lotus daun sembilan yin yang mendalam. Aku sangat bersedia menukarnya dengan nyawa saudaraku, kata Kulo dengan mata membara. Sudah terlambat, identitas keluarga Ling telah terungkap, dan Su Emao dan aku telah dicap sebagai mata-mata ras jahat. Sekarang setelah kita harus berdagang dengan aliansi Suantian, mereka mungkin tidak akan berani. Kinlai mendesah dalam hati. Yang mulia, apakah Anda tahu keberadaan keluarga Ling dan asal-usul keluarga Ling? Kulo berpikir sejenak lalu menatap Kinlai dengan aneh. Apa hubungan Anda dengan keluarga Ling? Begini saja, Herb Mountain berada di sebelah kota keluarga Ling. Ketika kakekku dan aku pertama kali datang ke benua Scarletide, kami tinggal sementara di kota keluarga Ling. Kinlai tersenyum tipis. Belum lama ini, aku melihat White Bone Neter Spirit Altar berbentuk segi delapan di belakang Herb Mountain dan menerima pesan dari sana. Pengirim pesan meninggalkan jilid pertama Kitab Suci Sembilan Raka Jahat di dalam White Bone Neter Spirit Altar. Jika tebakanku benar, jilid pertama Kitab Suci Sembilan Raka Jahat ditemukan oleh kakekku untuk para anggota keluarga Ling, dan orang yang mengukir di Altar Roh Neter Tulang Putih pastilah seorang elit bertanduk delapan dari ras iblis bertandukmu. Altar Roh Neter Tulang Putih segi delapan dan volume pertama Kitab Suci Jahat Sembilan Raka. Kulo memucat. Anda 100% yakin bahwa itu Kinlai Said? Kulo tiba-tiba menjadi bersemangat dan tertawa aneh. Dia tidak mati, dia masih hidup. Kinlai bertanya. Dia orang yang lebih tua dari rasku. Kita semua mengira dia sudah lama meninggal. Kita tidak menyangka dia masih hidup. Tidak heran dia tidak pernah muncul di alam Neter selama 3000 tahun ini. Dia tidak pernah kembali, tetapi tetap berada di alam roh. Kulo tampak sangat bersemangat. Duo Luo dan Kameng diam-diam mendengarkan pembicaraan antara Kinlai dan Kulo. Pada saat ini, mereka juga sangat bersemangat. Keluarga Ling, bagaimana keadaannya sekarang? Kinlai mengerutkan kening. Paman, sudah waktunya bicara dengan keluarga Ling, kan? Kata Kameng. Kulo menganggup dan kemudian berjalan keluar dari ruang rahasia bersama Kinlai, tiba di depan keluarga Ling di dalam gua batu. Ling Yusi dan yang lainnya tampak sedikit gelisah. Mereka semua sedikit mengernyit, tampak sangat khawatir. Mereka bahkan tidak tahu identitas mereka sendiri. Mereka ingin tahu jawabannya sesegera mungkin, tetapi mereka juga sedikit takut, takut identitas mereka sebagai ras jahat akan terkuat. Di antara semua ras di Neter Realem, hanya ada satu ras yang anggotanya terlahir dengan darah dewa jahat. Setelah Kulo keluar, dia menatap Ling Yusi, Ling Suansuan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling berambut ungu dan bermata ungu lainnya, dan berseru dengan nada rendah. Ras ini disebut ras Neter Gelap. Mereka adalah ras kerajaan di antara ras-ras besar di Neter Realem. Lima dewa jahat Neter Realem kita berevolusi selangkah demi selangkah dari para ahli ras Neter Gelap. Ling Suansuan dan Ling Feng tampak bingung. Mereka tidak mengerti bahasa Neter Realem, tetapi mata Ling Yusi tampak terkejut. Dia benar-benar bertanya dalam bahasa Neter Realem, Dark Neter Rache. Setelah menyatu dengan jilid pertama Kitab Suci Kejahatan Sembilan Raka, dia tidak hanya dapat memahami bahasa Neter Realem, dia juga dapat berbicara bahasa itu. Kin Lai dari ras Dark Neter juga bingung. Ya, itu adalah ras Neter Kegelapan. Mata Kulo bersinar dengan api hantu. Dia menatap Ling Yusi dalam-dalam dan berkata, ras Neter Kegelapan selalu menjadi ras terkuat di alam Neter, dan mereka selalu menguasai ras iblis bertanduk, ras mata hantu, dan ras bayangan kegelapan. Kalau saja tidak karena pertikaian internal ras Dark Neter yang menyebabkan kepunahan populasi mereka yang sudah sedikit, kita mungkin tidak akan kalah dalam perang 3000 tahun yang lalu. Ras Dark Neter sudah punah. Kin Lai terkejut. Mereka sudah meninggal sejak lama. Ekspresi Kulo tampak getir. Benua Neter diciptakan oleh ras Neter Kegelapan. Ras Neter Kegelapan sangat mirip dengan ras manusia. Selain rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu, penampilan mereka tidak jauh berbeda darimu. Melihat Kin Lai dan Ling Yusi yang terkejut, Kulo terus menjelaskan. Ras Dark Neter selalu mengalami kesulitan bereproduksi, sehingga jumlah populasi mereka sedikit. Namun, meskipun demikian, ras Dark Neter, yang jumlah populasinya paling sedikit, adalah penguasa semua ras di Neter Realem. Mereka adalah penguasa mutlak semua ras. Setiap anggota ras Neter Kegelapan memiliki bakat luar biasa dan sangat peka terhadap energi iblis Neter. Mereka terlahir sebagai prajurit yang kuat. Klan Dark Neter normal lahir dua hingga tiga kali lebih kuat daripada bayi ras lain. Mereka juga memiliki keunggulan mutlak dalam hal bakat kultivasi. Klan Dark Neter dengan darah ungu bahkan lebih disukai oleh surga. Mereka adalah anak kesayangan dewa jahat. Ketika seorang klan Dark Neter dengan darah dewa jahat sepenuhnya membangkitkan darah dewa jahat, mereka dapat berubah menjadi tubuh dewa jahat dan menjadi dewa jahat sejati. Lima dewa jahat yang kita sembah dulunya adalah anggota ras Dark Neter. Mereka semua adalah ahli Dark Neter dengan darah ungu yang mengalir di tubuh mereka. Karena mereka sekuat dewa, darah ungu di tubuh mereka disebut darah dewa jahat. Setiap anggota klan Dark Neter dengan darah ungu adalah anak dewa jahat. Mereka bisa menjadi dewa jahat baru di masa depan. Sayangnya, pertikaian internal ras yang kuat ini menyebabkan jumlah anggota klan yang sedikit menjadi punah. Tiga ribu tahun lalu, ketika tiga ras besar kita dan kuil butian bertarung, ras Dark Neter telah punah selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dengan ras Dark Neter yang memimpin tiga ras besar dan campur tangan ras kuat ini, kita mungkin tidak akan kalah dari kuil butian. Kulo, Dorokamon, dan tiga ahli iblis bertanduk dengan enam tanduk semuanya menatap tajam ke arah anggota klan Ling yang berambut ungu dan bermata ungu itu dengan penuh harap. You see, mengapa keluarga Ling ada di kota keluarga Ling? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhurmu? Kin Lai menoleh dan tiba-tiba bertanya. Mata ungu Ling you see berkilat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di bawah tatapan Kin Lai. Kami tidak tahu apapun tentang asal-usul kami. Kamu tidak tahu bahwa masih ada anggota klan Dark Neter yang masih hidup, dan di benua lain di alam roh. Kin Lai bertanya lagi pada Kulo. Kulo juga menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Faktanya, tercatat dalam kitab suci ras kita bahwa ras Neter kegelapan telah punah. Dikatakan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada dewa jahat baru yang lahir. Ini adalah hal yang sangat disesalkan bagi ras-ras di alam Neter. Namun, keluarga Ling jelas ada, dan ras Dark Neter jelas tidak punah. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kin Lai bertanya lagi. Yang mulia mungkin tahu. Kakek Kin San mungkin tahu alasannya. Setelah terdiam sejenak, Kulo dan Ling you see berseru bersamaan dan melemparkan keraguan mereka kepada kakeknya, Kin San. Kin Lai akhirnya menyadari sesuatu. Dugaan mereka benar, kakeknya telah meminta kitab suci sembilan neraka dari elit iblis bertanduk dengan delapan tanduk, membawanya untuk tinggal sementara di kota keluarga Ling, dan mendirikan formasi teleportasi di Gunung Herbal. Ia bahkan berkata kepada Ling Feng, suatu hari, mata dan rambutmu akan berubah menjadi ungu. Jika hari itu tiba, jangan gugup. Jelaslah bahwa kakeknya datang ke kota keluarga Ling karena dia mengetahui identitas anggota klan keluarga Ling. Sayangnya, kakeknya tidak ada di sana. Kalau tidak, semua pertanyaan dan teka tekinya bisa terjawab. 345 Kin Lai dan Kulo berbicara lama tentang Kin San dan Ras Dark Neter. Kulo dan klan iblis bertanduk berusaha mengikis tanah dari tempat ini secara perlahan hingga mereka mencapai Gunung Rempah. Kemudian, mereka akan menggunakan formasi teleportasi Gunung Herba untuk memindahkan anggota klan iblis bertanduk ke Benua Neter. Akhir-akhir ini, mereka belum menyebarkan energi iblis bawah terlalu intens karena anggota klan mereka belum sepenuhnya siap. Masih banyak anggota klan tua dan muda yang belum dibesarkan. Mereka juga khawatir reaksi kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian akan terlalu hebat, jadi mereka ingin melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Kin Lai segera mencapai kesepakatan dengan Ras Iblis bertanduk. Sue Mao dan yang lainnya dapat terlebih dahulu memasuki alam Neter melalui lorong neraka yang jahat dan dibawa oleh binatang neraka terbang milik Ras Jahat ke tingkat terendah Medan Perang Neter, tanah darah tertinggi, untuk berkultivasi. Keluarga Ling akan tinggal di kota persenjataan dan menggunakan energi iblis bawah di sini untuk berkultivasi. Kin Lai perlu pergi ke Gunung Ramuan untuk membantu Ras Iblis bertanduk memastikan apakah ada formasi teleportasi di dalam Gunung Ramuan dan apakah bisa digunakan. Tentu saja, jika aliansi Suantian masih berani berdagang dengan Ras Iblis bertanduk, Kulo bersedia menukar teratai daun sembilan yin mendalam dengan kuru kapan saja. Tuan Lang Ye, Instruktur Feng, Tetua Mo Hai, Kakak Senior Tang, saya telah mencapai kesepakatan dengan klan iblis bertanduk. Mereka akan mengatur agar orang-orang mengirim Anda melalui lorong neraka yang jahat ke tanah darah tertinggi untuk berkultivasi. Kin Lai berjalan keluar dari gua Gunung Api dan tiba di tempat para praktisi bela diri Sue Mao berkumpul. Dia segera melihat Lang Ye, Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya. Mereka semua menyalurkan energi roh dan duduk bersila untuk menahan korosi energi iblis bawah. Lang Ye, Feng Rong, dan Mo Hai mengangkat kepala untuk menatapnya dengan ekspresi agak dingin. Kin Lai, siapa sangka, kamu benar-benar berkolusi dengan ras jahat. Feng Rong mendengus dingin. Mo Hai dan Tang Siki juga mendesah pelan. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka semua sedikit kecewa terhadap Kin Lai. Sebelumnya, mereka sibuk melarikan diri dari kejaran kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia milik aliansi Suantian. Mereka tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal lain. Sekarang mereka sudah aman, mereka memikirkannya matang-matang, dan ekspresi mereka tidak terlihat baik. Pandangan mereka tentang ras jahat. Mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan kuil delapan ekstrim milik aliansi Suantian. Mereka juga memandang ras jahat sebagai sumber kejahatan, momok, dan binatang buas. Sekalipun mereka telah dipaksa melangkah ke wilayah yang diselimutiki iblis neter, jauh di dalam hati mereka, mereka masih belum bisa terima jika dikaitkan dengan ras jahat. Karena itu, mereka juga memiliki beberapa perlawanan naluriah terhadap Kin Lai, yang jelas-jelas memiliki hubungan dengan ras jahat. Orang-orang ini telah lama tinggal di benua pasang surut merah, dan mereka sangat dipengaruhi oleh kuil ekstrim kedelapan milik aliansi Suantian. Sueli melayang di atas kepala Langye dan Fengrong dan mendengus, bodoh, tunggu saja. Anda akan keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki benua peringkat tinggi lainnya. Maka Anda akan tahu betapa umumnya ras asing itu. Ketika saat itu tiba, kalian akan memasuki beberapa rumah lelang dan pergi ke beberapa area kultifasi khusus. Kalian akan menemukan bahwa orang-orang yang akan kalian temui bahu-membahu semuanya adalah ras asing. Pada saat itu, jika kalian masih menganggap ras lain sebagai ras asing dan berteriak serta membunuh dengan provokasi sekecil apapun, kalian akan benar-benar menjadi ras asing. Sueli menerima kenyataan bahwa Kin Lai memiliki hubungan dengan ras iblis bertanduk tanpa perlawanan apapun. Ini karena benua tempat dia dulu tinggal juga dipenuhi oleh ras asing, dan interaksi antara kekuatan utama dan ras asing juga sangat dekat. Mungkin karena kita terbatas di benua pasang surut merah, dan cakrawala kita tidak cukup luas. Feng Rong mendesah pelan. Namun, bagaimanapun, kita harus perlahan belajar menerima dan berinteraksi dengan ras asing. Belajarlah untuk menerimanya secara perlahan, belajarlah untuk berkomunikasi dengan ras alien, hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kultifasimu di masa depan. Sue Li menatap mereka, merenung sejenak, dan berkata dengan serius, kalian adalah satu-satunya garis keturunan Sue Sazong yang tersisa. Aku berharap suatu hari nanti, kalian akan dapat keluar dari benua Scarlet Tide dan kembali ke Sue Sazong. Binatang Pemburu Roh terbang keluar dari belakang gunung api di bawah teriakan kameng. Hampir 30 binatang Pemburu Roh berhenti di samping Sue Mao dan yang lainnya di bawah komando prajurit iblis bertanduk dengan tiga tanduk. Binatang Pemburu Roh ini akan membawamu ke tanah darah pamungkas untuk dibudidayakan. Sedangkan aku, aku akan mencoba membangun formasi teleportasi di dunia luar yang terhubung ke tanah darah tertinggi. Di masa depan, kamu akan dapat menggunakan formasi teleportasi untuk bepergian antara tanah darah tertinggi dan benua Scarlet Tide. Qin Lai menatap praktisi bela diri Sue Mao dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat menyesal telah menyeret Sue Mao Anda ke dalam masalah ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Lang Ye menatap Qin Lai sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, ayo pergi. Di bawah pimpinannya dan Feng Rong, para praktisi bela diri Sue Mao dan Mo Hai duduk di atas binatang pemburu roh satu per satu. Tang Siki, yang bersikeras mengikuti meskipun tiga pendeta agung menasihatinya, tiba-tiba menatap Qin Lai dalam-dalam sebelum ia melangkah ke atas binatang pemburu roh. Kakak senior Tang, tunggu sebentar. Qin Lai tiba-tiba berkata. Mata Tang Siki sedikit berbinar saat dia berhenti dengan penuh harap. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan memiliki tubuh yang indah. Dia tampak sedikit gugup saat dia menunggu dengan cemas kedatangan Qin Lai. Qin Lai berjalan lurus di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan beberapa tablet juling dari cincin spasialnya. Sambil memegang tangan Tang Siki, Qin Lai meletakkan tablet juling ke telapak tangannya dan berkata, tablet juling ini berisi empat diagram kuno dasar. Pengumpulan roh dan penyimpanan roh memperkuat dan menyehatkan tubuh seseorang. Saya telah menulis catatan terperinci tentang cara menggunakan energi roh di dalamnya. Saya harap ini akan berguna bagi Anda. Pengumpulan roh dan penyimpanan roh memperkuat empat diagram kuno dasar, tetapi semuanya berasal dari bola penekan jiwa untuk memurnikan pikirannya dan mencegahnya kehilangan kendali dan kembali ke kepribadian sebelumnya. Sebagai seorang perajin, Tang Siki selalu sangat tertarik dengan keempat diagram kuno ini, tetapi dia tidak pernah meminta kepada Qin Lai. Sekarang, setelah berpikir sejenak, Qin Lai memutuskan untuk mengajarkannya keempat diagram kuno ini sehingga dia dapat melampaui batasnya dalam menempa artefak. Mo Hai, yang hendak duduk di atas binatang pemburu roh setelah diagram kuno, bergetar dan tiba-tiba melihat ke arah mereka. Dia melihat tablet juling di tangan Tang Siki. Beberapa saat kemudian, Mo Hai tampaknya akhirnya mengerti dan berkata kepada Qin Lai, jadi prasasti juling yang dibawah si Ejing Suan tidak ditulis oleh pemilik toko Li, Limu. Itu dibuat olehmu. Qin Lai menanggapi dengan senyum tipis. Sementara itu, wajah Tang Siki memerah saat dia dengan canggung menarik tangannya dari tangan Qin Lai. Hati-hati, Aku, Aku akan pergi bersama Tetua Agung dan yang lainnya terlebih dahulu. Aku pasti akan mempelajari keempat diagram roh ini dengan saksama dan tidak akan mengecewakanmu. Dia melirik Qin Lai dengan genit sebelum bergoyang anggun ke arah binatang pemburu roh dan melambaikan tangan selamat tinggal kepada Qin Lai. Qin Lai terkekeh. Binatang pemburu roh yang panjangnya beberapa meter membawa Sue Mao dan yang lainnya menuju pintu masuk lorong bawah tanah yang jahat. Ketika Lang Ye dan yang lainnya menghilang satu persatu, Qin Lai menoleh untuk melihat dan segera melihat Ling Yusi berdiri di atas batu besar yang menonjol di gunung api yang runtuh. Dia menatapnya dengan setengah tersenyum. Qin Lai tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Ling Yusi hari ini bukan lagi Ling Yusi dari kota keluarga Ling beberapa tahun yang lalu. Baik itu auranya, metodenya, kultivasinya, atau kecerdasannya, Ling Yusi saat ini meningkat pada tingkat yang tak terbayangkan setelah darah dewa jahat bangkit. Teknik rahasianya yang dapat melihat isi hati orang lain sangat sulit untuk dibiasakan oleh Qin Lai. Dia merasa ada banyak tekanan saat berada di dekatnya. Aku hanya ingin memberinya sesuatu. Sambil menggosok hidungnya, ekspresi Qin Lai sedikit canggung saat dia menjelaskan kepada Ling Yusi. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Ling Yusi tertawa pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seringkali, aku hanya perlu melihat. Aku tidak perlu menghabiskan tenaga untuk menebak untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Heh, bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang dipikirkan kakak senior Tang itu tentangmu? Kepala Qin Lai sebesar kepala sapi. Saya masih menyukai Qin Lai yang asli. Ling Yusi berkata pelan. Qin Lai terdiam. Lama kemudian, dia berkata dengan ekspresi getir, suatu hal yang sangat aneh telah terjadi padaku. Aku, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tak apa, itu semua karena diriku sendiri. Aku juga berubah, berubah sampai-sampai aku tidak mengenali diriku sendiri lagi. Ling Yusi berjalan santai dari kejauhan. Wajahnya yang anggun perlahan-lahan kembali ke ekspresi lembut dan damai sebelumnya. Dia mendekati Qin Lai dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Qin Lai, berdiri berdampingan dengan Qin Lai. Ini dia. Ling Yusi menunjuk ke alun-alun yang hancur. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Suan-Suan dan aku berpikir bahwa kami pasti akan mati di sini. Aku pikir kami akan dibunuh oleh praktisi bela diri Suemau. Anda adalah orang yang tidak ragu-ragu mengungkapkan identitas Anda untuk melindungi saya dan Suan-Suan. Bahkan sebelumnya, di kota keluarga Ling, Anda membantu keluarga Ling lolos dari perangkap Duhaitian beberapa kali. Di kota Icestone, Anda mengkhianati pavilion Nebula dan membantu kami membunuh keluarga Duhaitian. Masih banyak lagi hal seperti ini. Kenyataannya, keluarga Ling dan aku berhutang banyak sekali padamu, begitu banyaknya sampai-sampai aku merasa bisa menoleransi semua kekuranganmu. Berhenti sejenak, Ling Yusi menatapnya dengan lembut dan berkata pelan, antara kamu dan aku, apakah ada yang tidak bisa dikatakan dengan jelas? Terakhir kali di sekte persenjataan, aku menyatu dengan jiwa dan kepribadianku sebelum aku berusia 10 tahun. Peristiwa ini terlalu tak terbayangkan dan sulit dipahami, tetapi itu benar-benar terjadi. Alis Kin Lai berkerut dalam saat dia mencoba menjelaskan padanya, menjelaskan masalahnya sendiri sedikit demi sedikit. Bagaimana bisa kau begitu jahat dan menakutkan sebelum kau berusia 10 tahun? Sebelum kau berusia 10 tahun, kau hanyalah seorang anak kecil. Setelah dia menjelaskannya, Ling Yusi sangat terkejut. Kin Lai tersenyum pahit. Aku telah menyalahkanmu secara salah. Setelah beberapa saat, Ling Yusi perlahan-lahan memilah pikirannya dan tersenyum lembut padanya. Dia berkata, Tidak apa-apa. Mungkin aku bisa membantumu menemukan jati dirimu yang sebenarnya. 346 Di dalam gunung api yang runtuh, Kin Lai dan Ling Yusi duduk berhadapan di dalam ruangan batu yang cacat. Ruangan batu ini adalah ruangan yang pernah ditinggali Kin Lai. Akibat runtuhnya gunung api, ruangan batu yang tadinya lebar menjadi agak sempit. Kin Lai dan Ling Yusi duduk berhadapan, lutut mereka hampir bersentuhan. Hal ini membuat ruang di gua batu tampak agak sempit. Jilid pertama kitab suci sembilan neraka jahat di dalam patung kayu itu mencatat sebuah seni jahat yang disebut seni mimpi buruk. Seni ini dapat membuat orang lain memasuki mimpi buruk dan meragukan masa lalu yang paling menakutkan. Seni ini dapat menghancurkan pikiran orang lain dan membuat orang lain jatuh ke jurang ketakutan dan tidak dapat melarikan diri. Saat Ling Yusi berbicara, nafasnya yang harum terbang ke arah Kin Lai. Jika aku mengucapkan mantra mimpi buruk ini padamu, mungkin itu akan membuatmu mengingat hal-hal yang paling menakutkan di masa lalumu, atau bahkan mungkin membantumu memulihkan sebagian ingatanmu. Wajah Ling Yusi tampak serius. Namun, ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya dan saya mungkin tidak begitu ahli. Cobalah, Kin Lai menyemangatinya. Saya yakin kamu pasti percaya diri untuk berani mengatakan hal seperti itu. Kalau tidak, kamu tidak akan mengatakan hal ini. Ya, saya merasa saya bisa. Saya punya keyakinan, Ling Yusi berkata dengan lembut. Kalau begitu, mari kita mulai. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Kin Lai berubah serius. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu ingin mengetahui kenanganku sebelum aku berusia 10 tahun. Jika ada kemungkinan untuk mengingat masa lalu, aku harus mencobanya. Baiklah. Ling Yusi tersenyum tipis dan tiba-tiba menggigit ujung jari telunjuk kirinya. Setetes darah ungu yang seperti permata ungu muncul di telapak tangannya. Setelah setetes darah dewa jahat meninggalkan tubuhnya. Sekilas, itu tidak tampak seperti cairan. Sebaliknya, benda itu tampak seperti kristal ungu yang aneh, berkilauan dengan cahaya ungu yang menyilaukan, dan dipenuhi dengan sihir aneh yang membuat hati orang-orang bergetar. Kesadaran jiwa Ling Yusi tiba-tiba membungkus tetesan darah dewa jahat dan perlahan-lahan membawanya pergi. Tetesan darah dewa jahat yang bagaikan kristal itu mengambang sedikit demi sedikit dan mengalir di antara mata Kin Lai. Ada lingkaran cahaya ungu di mata ungu Ling Yusi. Seperti riak-riak yang menyebar dalam lingkaran, dia melepaskan keinginan spiritual yang masuk jauh ke dalam jiwa ke dalam darah dewa jahat. Engah! Darah dewa jahat mencair dengan cepat. Gumpalan asap ungu keluar dari darah dewa jahat. Gumpalan asap ungu itu bercampur dengan fluktuasi jiwa yang sangat aneh. Melalui mata, hidung, telinga, dan mulut Kin Lai, mereka dengan mudah meresap ke dalam otak Kin Lai. Segera, darah dewa jahat menguap menjadi gumpalan asap ungu dan terbang ke pikiran Kin Lai. Mata Ling Yusi seperti batu kecubung. Saat darah dewa jahat menghilang, tiba-tiba tertutup. Gumpalan asap ungu mengepul dari danau jiwa Kin Lai. Seperti kabut alami di permukaan danau. Pemandangan yang menakjubkan. Ketakutan, kebencian, pembantaian, kehancuran, kekerasan, dan segala macam pikiran jahat lainnya perlahan-lahan mengembun di kedalaman hatinya bersama dengan asap ungu yang mengepul. Kin Lai, kamu dulu sangat menakutkan. Dari pikiran-pikiran yang muncul dalam benakmu, aku bisa menebak orang jahat dan gila macam apa kamu di masa lalu. Jiwa Ling Yusi mendesah pelan dalam benak Kin Lai. Jangan melawan. Pandanglah asap ungu itu secara alami. Aku akan membiarkan asap ungu itu membawamu ke dalam mimpimu. Suara Ling Yusi berangsur-angsur menjadi lembut seperti angin hangat dan sinar matahari yang hangat. Hal itu membuatnya merasa sangat nyaman dan secara tidak sadar membuatnya ingin benar-benar rileks. Namun, pikiran yang terbentuk dari emosi negatif di lubuk hatinya tampaknya tidak mau mempercayai siapapun. Dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada siapapun. Dia ingin mencoba untuk rileks, tetapi dia mendapati bahwa pikiran-pikiran negatif itu semakin padat dan semakin kuat. Dia bahkan memiliki pikiran untuk membunuh Ling Yusi dan menghancurkan keinginannya dalam benaknya. Perlawananmu terlalu kuat. Aku tidak familiar dengan seni mimpi buruk. Jika kau tidak bekerja sama denganku, akan sangat sulit bagiku untuk membawamu ke dalam mimpiku. Suara Ling Yusi sedikit mendesak. Kamu harus memikirkan cara untuk mengendalikan diri dan menenangkan diri. Hanya jika kau tidak melawan, aku dapat membawamu ke dalam mimpimu dan kemudian menggunakan seni mimpi buruk untuk membuatmu mengalami mimpi buruk dan mengingat pengalaman paling mengerikan di masa lalumu. Tenang, tenang, bersihkan pikiranmu. Diagram Roh Kuno Kin Lai tiba-tiba bereaksi. Dia memaksa pikirannya untuk fokus dan tidak memikirkan hal lain. Dia hanya memvisualisasikan empat diagram roh, pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan penguatan. Anehnya, saat ia memvisualisasikan keempat diagram roh tersebut, pikiran-pikiran yang keras dan merusak dalam benaknya seakan tertiup angin kencang. Tujuan sebenarnya dari empat diagram roh kuno yang ada di dalam Soul Suppressing Orb dan ditinggalkan oleh keluarganya bukanlah untuk menjadikannya seorang perajin yang luar biasa, tetapi untuk memurnikan pikirannya dan mengendalikan pikiran-pikiran jahat dan keras di dalam hatinya. Ia segera tenang saat membayangkan diagram roh. Emosi negatif dalam benaknya pun segera sirna. Dia bisa melepaskan dirinya dan bekerja sama dengan seni mimpi buruk Ling Yusi. Dia memandang asap ungu yang mengepul dari danau jiwanya dengan pikiran yang relatif tenang dan damai. Ketika pikiran, gagasan, dan kesadarannya memandang asap ungu itu, mereka seolah ditarik langsung oleh Ling Yusi ke kedalaman asap ungu itu. Tiba-tiba dia tersesat. Dia memasuki mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat siapapun. Dia tampak berada dalam kegelapan total. Di dalam kegelapan, tampak ada banyak sekali binatang buas tak kasat mata dan ras asing yang mencabik-cabik dan melahapnya. Dalam kegelapan, ia meraung dengan liar, berjuang histeris, dan membunuh dengan sekuat tenaga. Ia menggunakan metode yang paling kejam untuk menghadapi musuh tak kasat mata yang menyerangnya. Adegan-adegan terus berubah, ia terlempar ke jurang yang satu demi satu, ia terlempar ke wilayah para iblis, dan ia harus berjuang demi hidupnya melawan para monster dari berbagai ras. Ada suara dingin dan tanpa emosi yang terus berbisik di telinganya. Suara itu sepertinya mengajarinya segala macam seni jahat dan metode kejam. Suara itu mengajarinya langkah demi langkah dan membimbingnya ke kedalaman kejahatan. Sayangnya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia tidak bisa melihat lawan-lawannya, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilannya sendiri. Dalam mimpi yang mengerikan itu, ia menghadapi musuh-musuh mengerikan yang tidak terlihat. Seolah-olah ia sedang melakukan pembantaian tanpa henti yang tidak pernah berhenti. Dia merasa seperti tercekik. Ia meraung sekuat tenaga dan melolong ke arah langit, seakan ingin melampiaskan tekanan dalam hatinya. Kin Lai, Kin Lai. Panggilan lembut Ling Yusi bergema dalam pikirannya lagi dan lagi. Dia perlahan-lahan terbangun dari mimpi buruknya. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya basah oleh keringat. Ling Yusi memeluknya erat dari belakang. Kedua tangannya melingkari dadanya dengan erat, seakan-akan dia takut dia akan menjadi gila. Kin Lai bisa merasakan payudaranya yang penuh. Dia bisa merasakan ketakutan dan kecemasannya. Dia bisa merasakan kekhawatirannya yang mendalam. Sambil terengah-engah, Kin Lai menyesuaikan diri dan mencoba menenangkan dirinya. Ling Yusi masih memeluknya erat dari belakang, suaranya selembut air terdengar di telinganya. Anda tidak dapat melihat bahwa Kin Lai tidak menoleh. Dia bersandar padanya dengan gembira dan perlahan-lahan menenangkan dirinya. Saya tidak bisa melihat apapun. Ling Yusi menjawab, berdasarkan mantra mimpi buruk, sebagai penggunanya, aku seharusnya dapat mengetahui semua hal yang terjadi dalam mimpimu. Namun, entah mengapa, setelah aku membawamu ke dalam mimpi, aku seakan-akan diusir dengan paksa dan aku tidak bisa masuk lagi. Jadi ketika aku melihatmu menjerit, berharap bisa membangunkanmu. Setelah jeda, Ling Yusi berkata lembut di telinganya, kamu tampak sangat menakutkan tadi. Dalam mimpimu, sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Aku bisa merasakan bahwa kamu sangat tertekan, seperti tercekik, jadi kamu meraung dengan gila, seperti ingin melepaskan diri dari sesuatu dan melarikan diri dari seseorang. Melihat Kin Lai berangsur-angsur tenang, Ling Yusi melepaskannya dan berbalik ke depan Kin Lai. Setelah berpikir sejenak, dia dengan malu-malu duduk di kaki Kin Lai yang disilangkan dan meletakkan tangannya di leher Kin Lai. Mata ungunya yang dalam menatap tajam ke mata Kin Lai, dan dia berkata dengan lembut, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Kamu tidak perlu menyimpannya dalam hati. Kamu adalah dirimu yang sebenarnya sekarang. Dia telah bersama Kin Lai begitu lama, tetapi dia tidak pernah seberani ini. Ini adalah pertama kalinya. Dengan kepribadiannya yang pendiam dan lembut, hampir tidak terbayangkan kalau dia akan berinisiatif untuk duduk di pangkuan Kin Lai dan melingkarkan lengan giyoknya di leher Kin Lai dengan cara yang begitu intim dan ambigu. Saya baik-baik saja. Kin Lai memaksakan senyum dan merasa jauh lebih rileks. Dia tahu Ling Yusi khawatir dirinya akan terpengaruh oleh masa lalunya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menghilangkan stresnya. 347. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Kin Lai memeluk Ling Yusi dan perlahan mengingat kejadian dalam mimpinya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi berat. Dalam mimpi buruk itu, ia terus-menerus bertempur dan diasingkan ke berbagai tempat berbahaya untuk melawan setan, binatang buas, dan ras lainnya. Dia tampaknya tidak pernah memiliki ketenangan sesaat pun. Ada suara yang terus-menerus berbisik di telinganya, mengajarinya segala macam seni rahasia jahat dan mengajarinya metode paling kejam untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dia merasa sangat tertekan dan memiliki keinginan yang kuat untuk melarikan diri dari orang itu dan menghirup udara segar. Kin Lai menceritakan secara rincin kepada Ling Yusi tentang perasaannya dalam mimpinya. Sepertinya kehidupanmu di masa lalu tidak begitu stabil. Ling Yusi duduk bersila di atas kaki Kin Lai dan melingkarkan lengannya di lehernya. Napasnya seperti anggrek saat dia bergumam pelan. Dia tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Kin Lai. Kin Lai masih anak-anak saat berusia 10 tahun. Betapa kejamnya orang yang memperlakukan anak-anak seperti ini. Ling Yusi memeluk Kin Lai rat-rat dan menempelkan payudaranya yang penuh ke tubuhnya. Dia berkata dengan lembut, semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah berlalu. Dirimu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya. Kin Lai berangsur-angsur rileks. Keduanya berpelukan dalam posisi yang tidak jelas ini. Setelah waktu yang lama, ketika Kin Lai akhirnya bereaksi, Ling Yusi bergegas pergi dengan panik. Pada saat ini juga suara Ling Suan-Suan terdengar dari luar gua. Kaka, apakah Kin Lai ada di sini? Apakah lelaki tua dari ras jahat itu mencarinya? Ya, ya. Ling Yusi buru-buru merapikan pakaiannya dan menenangkan diri. Baru kemudian dia membuka pintu batu gua. Kin Lai, lelaki tua dari ras jahat itu sedang mencarimu. Ling Suan-Suan berada di pintu masuk gua dan mengintip ke dalam secara diam-diam. Pandangannya agak ambigu. Dia tersenyum dan berkata, hal buruk apa yang kalian berdua lakukan di dalam? Mari kita bicarakan tentang keluarga Ling dan ras iblis bertanduk, kata Ling Yusi dengan murah hati. Tak sedikit pun tanda-tanda ketidakwajaran terlihat di wajahnya dan emosinya pun segera stabil. Kin Lai bahkan lebih keras kepala saat dia berjalan dengan tenang dan alami menuju pintu masuk gua. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan menjentik dahi Ling Suan-Suan sambil menegurnya dengan serius, apa yang kamu pikirkan di kepalamu itu? Mengabaikan teriakan Ling Suan-Suan, Kin Lai berjalan keluar gua dan melihat Kulo tidak jauh darinya. Gadis yang pernah pergi ke alam neter bersamamu telah muncul di tempat terpencil di pinggiran. Dia tampaknya sedang mencarimu, kata Kulo. Di mana itu? Tanya Kin Lai. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu ke sana. Kulo memanggil seorang prajurit bertanduk empat yang menunggangi binatang pembururoh. Kin Lai tidak banyak bicara. Dia menganggup dan menaiki binatang pembururoh. Di bawah bimbingan prajurit iblis bertanduk-bertanduk empat ini, mereka menuju ke arah lembah kisah. Binatang pembururoh tidak secepat kupu-kupu pelangi awan mengalir, tetapi area di sekitar kota persenjataan tidak terlalu luas. Tidak lama kemudian, binatang pembururoh membawa Kin Lai ke suatu tempat yang ditumbuhi tanaman menyeramkan dari alam neter. Di area tempat tumbuhnya tanaman gigi gergaji dan bunga iblis pemakan manusia, Song Ting Yu bersandar pada kupu-kupu pelangi awan mengalir yang berwarna cerah dan menunggu dengan tenang di seberang sungai pelindung yang dipenuhi anggrek pembersi iblis. Lokasi Kin Lai diselimuti oleh energi iblis. Awan tebal menutupi langit, menghalangi sinar matahari masuk. Di sisi lain, Song Ting Yu, yang berada di seberang sungai, bermandikan sinar matahari yang cemerlang. Ia mengenakan gaun warna-warni yang mempesona dan tampak seperti Dewi yang cantik dan menawan. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang menakjubkan yang membuat pikiran seseorang bergoyang. Melihat Kin Lai datang, Song Ting Yu sedikit memamerkan giginya dan memperlihatkan senyum yang mempesona. Kemudian, dia berkata dengan suara yang menyenangkan seperti biasanya, sepertinya senior Sueli telah berbuat salah padaku terakhir kali di medan perang netter. Kaulah yang berhubungan dengan ras jahat. Kin Lai, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa berhubungan dengan ras jahat? Kamu dan aku memasuki netter realem bersama-sama. Kami bekerja sama untuk menghancurkan banyak kota Hornet Demon. Jika semua yang kamu lakukan di Great Night Maregat Mountain Reng hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari aliansi Suantian, maka aku merasa harganya terlalu tinggi. Sebelum kamu dan aku meninggalkan netter realem, aku tidak tahu kalau aku punya hubungan apapun dengan ras jahat. Melihat Song Ting Yu lagi, Kin Lai menghela nafas dan meratap. Setelah itu, beberapa hal terjadi yang membuatku tahu bahwa aku memang punya hubungan dengan ras jahat. Jadi maksudmu kau tidak berbohong padaku di alam netter? Mata indah Song Ting Yu berbinar. Aku tidak pernah berbohong padamu, kata Kin Lai dengan yakin. Lagu Ting Yu tersenyum. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan serius, Ayahku, Paman Sye, Paman Ni, dan para ahli aliansi semuanya telah berkumpul di sekte persenjataan. Para master suci dari kuil 8 ekstrim dan beberapa utusan berjubah emas semuanya telah tiba. Bahkan para ahli sekte persatuan sukacita juga telah tiba. Mereka semua telah berkumpul di sekte persenjataan untuk membahas operasi melawan ras jahat. Kin Lai mengerutkan kening dalam aliansi Suantian, kuil 8 ekstrim, dan sekte persatuan gembira. Masing-masing dari mereka memiliki banyak ahli sebanyak awan di langit. Jika ketiga kekuatan itu dapat bekerja sama, maka ras iblis bertanduk akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Apakah kamu datang untuk menemuiku secara pribadi, atau kamu datang atas nama aliansi Suantian dan ayahmu? Kin Lai tiba-tiba bertanya. Anda dapat mengatakan bahwa saya di sini atas nama aliansi Suantian. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Song Ting Yu tersenyum tipis dan menjelaskan, Saat ini, Sue Mao dan keluarga Ling telah diklasifikasikan sebagai bagian dari ras jahat, dan kamu telah menjadi mata-mata ras jahat yang telah menyusup ke kami. Pola pikir para praktisi bela diri benua Scarlet tidak bukanlah sesuatu yang dapat diubah dalam waktu singkat. Aliansi Suantian tidak berani mengambil risiko kutukan universal, jadi kami hanya bisa mengikuti arus dan bekerja sama dengan kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan Joyful. Kami terpaksa bertindak melawan ras jahat. Kin Lai mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di permukaan, aliansi Suantian akan bertindak melawan ras jahat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Mata Song Tingyu bersinar dengan cahaya ilahi. Namun, secara pribadi, selama tidak ada yang mengetahuinya, aliansi Suantian bersedia berurusan dengan ras jahat. Misalnya, mereka dapat menggunakan lotus 9 daun yin mendalam untuk berteman dengan lelaki tua dari ras jahat bertanduk enam itu. Tampaknya para leluhur dari tiga keluarga besar belum menyerah pada masalah ini. Kin Lai terkeke aneh. Keserakahan seseorang adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Demi teratai daun yin 9 yang mendalam, mereka benar-benar sangat berani. Jika urusan aliansi Suantian dengan ras jahat secara tidak sengaja bocor, aliansi Suantian akan segera menjadi sasaran kritik publik dan ditolak oleh semua kekuatan besar di benua sekitarnya. Mereka akan diperlakukan sebagai penganut aliran sesat seperti keluarga Ling dan Suwe Mao. Namun meski begitu, demi teratai daun 9 yin mendalam, para patriark tiga keluarga besar aliansi Suantian masih berani mengambil risiko seperti itu dan memperjuangkannya. Saya telah berkomunikasi dengan imam besar ras iblis bertanduk, Kulo. Dia sangat bersedia menukar tiga teratai daun yin 9 yang mendalam dengan anggota klan iblis bertanduk-bertanduk 6 yang telah Anda penjarakan. Kin Lai tertawa terbahak-bahak. Jika aliansi Suantian berani membuat kesepakatan seperti itu, maka ras jahat tentu tidak punya alasan untuk takut. Katakan pada ayahmu bahwa ras iblis bertanduk tidak mempermasalahkan masalah ini. Song Tingyu terkejut. Dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, sepertinya hubunganmu dengan ras jahat lebih dalam dan lebih dekat dari yang kita duga. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Kin Lai tetap diam. 348. Selama aliansi Suantian berani, tidak akan ada masalah dengan klan iblis bertanduk. Pertukaran tiga teratai daun sembilan yin mendalam untuk klan iblis bertanduk-bertanduk 6 dapat dilakukan kapan saja. Kin Lai mengemukakan sikap ras iblis bertanduk. Aliansi Suantian memang tertarik, tetapi kita harus berhati-hati. Selama waktu ini, orang-orang dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia akan berpatroli di sekitar sini. Kita tidak boleh ditemukan oleh mereka. Song Tingyu membelai sehelai rambut di samping telinganya. Wajahnya yang cantik memancarkan senyum menawan saat dia berkata, kami tidak ingin orang lain tahu bahwa aliansi Suantian bersekongkol dengan ras jahat. Juga, aku ingin menjelaskan bahwa bahkan jika aliansi Suantian dan ras iblis bertanduk mencapai kesepakatan, kami akan tetap melawan ras iblis bertanduk di masa mendatang. Di permukaan, kami akan tetap berpartisipasi dalam operasi melawan ras jahat. Kin Lai mencibir, aku bisa mengerti. Di kemudian hari, jika kau muncul seperti ini dan aku menemukanmu, aku juga akan menyerangmu tanpa ampun. Song Tingyu terkekeh dan menatapnya dengan menawan. Dia berkata, namun, jika tidak ada seorang pun di sekitar kita, heh, maka kita masih berteman. Kin Lai terdiam. Ya. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan melemparkan tangannya. Sebuah topeng kulit manusia yang dibuat dengan sangat indah terbang melintasi sungai yang dipenuhi anggrek pembersih iblis dan mendarat di telapak tangan Kin Lai seperti sapu tangan. Di masa mendatang, jika Anda ingin bepergian di dunia luar, ingatlah untuk mengenakan topeng ini. Saat ini, Anda adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Jika Anda tidak ingin diburu seperti tikus jalanan, Anda harus lebih berhati-hati. Song Tingyu mengerucutkan bibirnya dan menggodanya dengan senyuman. Topeng itu setipis sutra, sedikit dingin saat disentuh dan ringan seperti bulu. Jelaslah bahwa itu dibuat oleh seorang master. Kin Lai mengangguk sedikit. Dia hanya menutupi wajahnya dengan topeng ini. Selain rasa dingin dan tidak nyaman pada awalnya, ia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Sentuhan dan keindahan topeng ini tampaknya bahkan lebih menonjol daripada topeng yang diberikan limu kepadanya. Topeng kulit rubah ini terbuat dari lapisan tipis kulit dari perut binatang roh tingkat 6, rubah iblis roh menawan. Saya membelinya dari pelelangan luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Song Tingyu tampak sedih. Aku hanya meminjamnya sementara darimu. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku di masa mendatang. Oh, momong-momong, tampilan topeng ini tidak statis. Anda dapat merenggangkannya dan menyesuaikannya sehingga Anda dapat mengubahnya menjadi berbagai penampilan. Bahkan jika Anda ingin mengubahnya menjadi penampilan wanita, caranya juga sangat mudah. Anda hanya perlu menarik garis-garisnya sedikit lebih halus dan semuanya akan selesai. Dalam waktu singkat, kesejukan topeng itu menghilang. Kin Lai mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi dia sama sekali tidak merasa seperti sedang mengenakan topeng. Kelihatannya seperti topeng kulit rubah, telah menyatu sempurna dengan kulitnya, yang membuat Kin Lai diam-diam terkejut. Eh, ada sedikit aroma harum. Aroma itu seakan dilepaskan perlahan dari wajahnya. Aromanya sangat ringan dan menyenangkan. Tanpa sadar dia mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan heran, ini aroma rubah. Tidak, aroma ini agak familiar. Matanya berbinar dan dia tiba-tiba menatap Song Tingyu dan berkata sambil tersenyum, kamu pernah memakai topeng ini sebelumnya. Bajingan ini. Song Tingyu mengumpat dalam hati, sedikit rasa malu muncul di wajahnya yang menawan. Dia mendengus dan berkata, aku sudah menggunakannya dua kali. Jika kamu tidak menyukainya, kembalikan topeng kulit rubah ini kepadaku. Aku tidak mau meminjamkannya kepadamu. Mengapa aku tidak suka bau harum yang keluar dari tubuhmu? Qin Lai tertawa aneh. Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. Aku pergi dulu. Aku perlu menjelaskan semuanya dengan jelas kepada ayahku dan yang lainnya dan melihat bagaimana mereka berencana menangani masalah ini. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya. Tubuhnya yang anggun hendak melompat ke atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. Bawa saja aku dan tinggalkan aku di kota keluarga Ling. Pikiran Qin Lai tergerak dan dia berkata kepada Song Tingyu, tunggu aku sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Dia berbalik dan tiba di posisi spirit hunting beast. Dia berkata kepada prajurit Hornet Demon, kembalilah dan beritahu kulo bahwa aku akan pergi ke Herb Mountain. Dia pasti tahu apa tujuanku pergi ke sana. Prajurit setan bertanduk mengangguk penuh hormat. Dengan demikian, Qin Lai menyeberangi sungai yang dipenuhi anggrek pembersih iblis dan tiba di depan Song Tingyu. Dia berkata, ayo pergi. Setelah kau mengubah wajahmu, kau benar-benar bisa meninggalkan tempat ini. Ini? Ini cermin. Lihatlah penampilanmu saat ini. Song Tingyu menyerahkan cermin perunggu. Qin Lai mendekatkan wajahnya ke cermin dan mengamatinya lebih dekat. Ia menemukan bahwa wajah ini tampak biasa saja dan tidak terawat. Itu adalah wajah paling biasa di jalan dan tidak ada yang istimewa darinya. Tolong bantu saya mengurus orang bernama Yao Tai di keluarga Song Anda. Setelah menaiki kupu-kupu pelangi awan mengalir, Qin Lai merenung sejenak dan berkata, Itu masalah kecil. Song Tingyu tersenyum tipis. Kupu-kupu pelangi awan mengalir dapat dikatakan sebagai burung tercepat di benua Scarlet Tide. Di bawah kecepatan kilatnya, Qin Lai dan Song Tingyu dengan cepat melewati kota Icestone dan tiba di kota keluarga Ling yang terbengkalai. Melompat dari kupu-kupu pelangi awan mengalir, Qin Lai berdiri di kota keluarga Ling yang sunyi dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Song Tingyu, Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kembalilah ke aliansi Suantian dan temui ayahmu dan yang lainnya untuk membahas masalah penting. Mengapa kamu datang ke kota keluarga Ling? Mata indah Song Tingyu berbinar saat dia menatapnya dalam-dalam. Kamu pasti punya tujuan untuk datang ke kota keluarga Ling dalam situasi saat ini. Bisakah kamu memberitahuku? Qin Lai mengerutkan kening. Lupakan saja, aku hanya bertanya dengan santai. Siapa yang ingin tahu tentang hal-hal sepele milikmu? Song Tingyu melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkannya. Kemudian, dia memerintahkan kupu-kupu pelangi awan mengalir untuk pergi. Setelah dia terbang, Qin Lai datang ke rumah kecil miliknya dan duduk di dalamnya. Membuka pikirannya, dia menggunakan kesadaran pikirannya untuk memeriksa sekelilingnya. Dia ingin memastikan apakah Song Tingyu benar-benar telah pergi dan apakah ada orang di sekitarnya. Kesadaran pikirannya bagaikan riak yang perlahan menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya. Saat ini, dia berada di tahap tengah alam manifestasi. Jangkauan kesadaran pikirannya tidak luas, dan dia hanya bisa mengamati gerakan dalam jarak satu kilometer di sekitar kota keluarga Ling. Tentu saja, jika tingkatan seseorang jauh melampaui dirinya dan sengaja menyembunyikan kehadiran mereka, dia tidak akan mampu mendeteksi mereka dengan kultivasinya. Setelah sekian lama, dia tidak merasakan adanya kelainan di sekelilingnya dan menarik kesadaran pikirannya sedikit demi sedikit. Melihat awan merah cerah di malam hari, dia tidak terburu-buru menuju Gunung Herb. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan beristirahat di dalam rumah kecil, mengatur lautan roh dan tiannya. Di dalam lautan roh yang telah berubah menjadi awan energi roh, sembilan istana natal bagaikan tanah yang diberkati. Masing-masing membentuk dunia kecilnya sendiri. Di dalamnya, mereka dipenuhi dengan petir, dingin yang menusuk tulang, atau medan magnet yang terpelintir. Alam pembukaan natal membuka istana natal, alam manifestasi memurnikan danau jiwa, dan alam netterpasej melembutkan jiwa. Menyalurkan berbagai seni roh dan memikirkan perbedaan antara berbagai alam, ia perlahan memasuki kondisi meditasi. Diagram roh juga merupakan bentuk ekspresi teknik roh. Menguasai diagram roh sama halnya dengan menguasai teknik roh. Selama digunakan dengan terampil, diagram roh dapat digunakan untuk melawan musuh secara langsung. Di dalam rumah kecil yang sederhana dan kasar itu, banyak diagram roh baru secara bertahap muncul dalam benak inlay. Diagram sembilan sungai yang berliku, diagram burung surgawi yang melambung, diagram sungai yang mempesona, dan banyak diagram roh lainnya muncul dalam benaknya. Semuanya tiba-tiba tampak begitu jelas dan cemerlang. Ia secara tidak sadar mengumpulkan energi spiritual. Di rumah kecil tempat ia tinggal selama tujuh tahun ini, ia menggunakan jarinya sebagai pena, energi spiritual sebagai garis, dan udara sebagai tablet spiritual. Ia mulai menuliskan diagram spiritual yang dikenalnya. Energi spiritual terkumpul menjadi cahaya putih cemerlang. Di bawah kendali kesadaran pikirannya, energi itu membentuk aliran yang berkelok-kelok di udara. Aliran itu memiliki sembilan tikungan dan delapan belas tikungan. Aliran itu tampaknya mengandung semacam keajaiban. Saat dia benar-benar fokus, dia tampaknya mendengar suara air yang mengalir. Suara itu begitu menyenangkan di telinga sehingga dia tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya. Percikan, percikan, percikan. Di tengah suara aliran air, aliran air yang terbentuk dari energi roh tiba-tiba pecah dan menghilang. Kin Lai, yang sedang asyik mengukir diagram roh, tiba-tiba terbangun. Melihat titik-titik energi roh yang tampak seperti bintang pecah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Prasasti diagram roh kali ini tidak sealami ketika dia menuliskan diagram naga ular melingkar langit dalam formasi aneh tempat pohon Tunder Blitz berada. Dia mengira bahwa dia akan dapat dengan mudah mengukir diagram sembilan sungai berliku dengan energi spiritual, seperti bagaimana dia mengukir diagram naga ular melingkar langit terakhir kali. Namun dia gagal. Empat diagram kuno penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan disebut diagram roh dasar, tetapi strukturnya sangat rumit. Dibandingkan dengan diagram roh di dalam 12 pilar pola roh, diagram kuno dasar jauh lebih rumit dan mendalam. Jika dia bahkan tidak bisa mengukir diagram roh seperti diagram sembilan sungai berliku di udara dan mengubahnya menjadi metode ofensif, maka lebih mustahil baginya untuk melakukannya dengan empat diagram kuno. Dari 12 pilar pola roh, yang terakhir adalah segel, pusat, dan tidak dihitung sebagai diagram. Namun masih ada sebelas diagram roh, diagram setan penyegel surgawi, diagram sembilan sungai berliku, diagram burung surgawi yang melonjak, diagram galaksi yang memukau, diagram rantai seratus bunga, diagram generasi kayu kuno, diagram menara giok yang jatuh, diagram enam zirah, diagram langit melingkar ular naga, diagram tiga bakat empat divisi, dan diagram pertemuan yinyang. Jika aku dapat mengubah semuanya menjadi teknik ofensif, maka metodeku melawan musuhku akan sangat kaya dan beragam. Jika aku dapat mengubah diagram roh menjadi metode ofensif dan mewujudkannya satu per satu, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Karena saya melihat harapan, maka saya akan menerapkannya selangkah demi selangkah dan berhasil mengubahnya menjadi metode ofensif. Di dalam rumah kecil itu, tatapan mata kinlay tampak tegas saat dia segera mengambil keputusan. Dia perlu meningkatkan kultivasi bela dirinya dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk beradaptasi dengan situasi benua yang semakin keras. Dia tidak terburu-buru pergi ke Gunung Herb untuk menyelidiki formasi teleportasi. Sebaliknya, kinlay sementara tinggal di rumah kecilnya sendiri di kota keluarga Ling. Ketika dia lapar, dia akan mengeluarkan persediaan makanan dari cincin spasialnya dan membungkusnya. Ketika dia lelah, dia akan berbaring di tanah dan beristirahat sejenak. Dia bercocok tanam tanpa makan dan tidur. Dia mencoba mengubah diagram roh menjadi metode ofensif yang kuat dan meningkatkan kekuatan tempurnya melawan musuh-musuhnya. Suatu hari, ketika dia sedang bertanam padi di dalam rumah kecilnya, dia tiba-tiba merasakan kehadiran kehidupan. Dan jumlahnya banyak. Dia segera menghentikan kultivasinya dan diam-diam menyembunyikan keberadaannya. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Sekelompok orang perlahan muncul di pintu masuk kota keluarga Ling. Mengapa mereka datang ke kota keluarga Ling? Kinlay mengerutkan kening. 349 Selama beberapa hari terakhir, Kinlay telah berpikir sendiri dengan tenang. Dia ingin menemukan cara agar ras iblis bertanduk dapat bertahan hidup dari malapetaka ini. Dia memikirkan mata es. Sekarang, tepat ketika anggota klan iblis bertanduk hendak bergegas keluar dari area yang diselimuti energi iblis bawah dan bertarung sampai mati melawan tiga pasukan peringkat tembaga, dia tiba-tiba berjalan keluar dari gua. Aku akan membawamu ke gunung rempah, kata Kinlay dengan serius. Satu persatu, anggota keluarga Ling keluar dari gua dan menatapnya dengan heran. Bahkan mereka tidak tahu keputusan Kinlay. Mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Kinlay untuk memindahkan semua anggota klan iblis bertanduk ke gunung rempah. Bagaimana kita pergi ke sana? Kulu bertanya dengan dingin. Senior Kuluo, Senior Kulu, ikut aku dulu. Di bawah tatapan banyak anggota klan iblis bertanduk, Kinlay tiba di depan kedua bersaudara itu. Dia mencengkeram mata es dengan erat dan memasukkannya ke dalam lengan mereka, mengaktifkan kekuatan es di dalamnya. Retak-retak. Cahaya kristal yang dingin beriak keluar dari dalam mata es. Seperti pelangi perak yang cerah, cahaya itu membungkus Kinlay, Kuluo, dan Kulu berlapis-lapis. Tubuh ketiganya berubah menjadi es tembus pandang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat kerumunan berteriak kaget, tubuh transparan ketiganya menghilang sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka telah menyatu ke udara. Teleportasi. Artefak roh spasial. Ini, ini. Kameng, Duo Luo, dan banyak prajurit iblis bertanduk yang kuat tiba-tiba berteriak kaget ketika mereka melihat hilangnya ketiganya yang aneh dan menemukan bahwa tidak ada jejak aura mereka di bagian dunia ini. Senyum ceria bersemi di wajah elegan Ling Yusi. Seolah-olah dia tiba-tiba rileks, dia berkata dengan lembut, dia memiliki artefak roh spasial. Pikiran para anggota klan keluarga Ling bergetar. Di dalam tanah es, Kinlai dan Kuluo muncul di puncak gletser. Gunung-gunung es beku dapat terlihat di mana-mana mereka melihat. Di dalam setiap gunung es, mereka dapat dengan jelas melihat binatang buas kuno yang membeku. Ukuran binatang buas itu sebanding dengan lima dewa jahat. Aura dingin, sunyi, dan dalam bercampur dengan angin dingin yang menusuk tulang bertahan di dunia kristal es yang tebal. Kuluo dan Kuluo mendongak dan langsung terkejut. Suara mereka bergetar saat mereka berkata, A apa tempat ini? Binatang buas kuno. Ini adalah ras roh raksasa yang legendaris. Ketika Kuluo bereaksi, dia tiba-tiba menjerit. Pada saat inilah Manguang, yang telah mengembun menjadi ular listrik yang indah, tiba-tiba muncul di atas kepala Kinlai. Ular listrik yang dibentuk oleh jiwa Manguang dari ras asing dari alam neter tiba-tiba mengeluarkan kilatan petir yang halus. Kinlai, mengapa kamu membawa orang luar ke tempat ini? Manguang tampak sangat marah. Ras roh raksasa adalah ras barbar dari era kuno. Mereka juga merupakan nenek moyang binatang roh era ini. Setiap bagian tubuh mereka dipenuhi dengan harta karun yang langka dan berharga. Jika seseorang dengan motif tersembunyi melihat begitu banyak binatang buas kuno terperangkap dalam es dan disegel jauh di bawah tanah, keserakahan pasti akan tumbuh di hati mereka. Mereka bahkan mungkin menggunakan segala macam metode untuk membunuh mereka saat mereka sedang tidur, menguliti kulit mereka, mencabut tulang-tulang mereka, dan menguraikan tulang, urat, darah, dan daging mereka, mengubahnya menjadi bahan-bahan roh berharga yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan memurnikan artefak roh yang kuat. Ketika Limu memberinya mata es bertahun-tahun yang lalu, dia dengan tegas memperingatkan Manguang untuk tidak pernah mengungkap tempat ini. Namun, ras iblis bertanduk saat ini berada di jalan buntu. Untuk memindahkan ras iblis bertanduk ke gunung herbal dan membantu mereka lolos dari malapetaka ini, Kin Lai tidak ragu untuk mengungkap tempat ini. Dari sudut pandang Manguang, tindakan Kin Lai akan menyebabkan ras mereka jatuh ke dalam bahaya. Maaf, tetapi saya perlu menggunakan tempat ini sebagai stasiun transfer dan meminjamnya untuk sementara. Ekspresi Kin Lai menunjukkan ketidakberdayaan saat dia menjelaskan, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kedamaianmu, dan aku tidak akan membiarkan orang luar tinggal di sini terlalu lama. Setelah masalah ini selesai, aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu melepaskan belenggu dan membiarkan mereka melihat dunia lagi. Di stasiun pemindahan, Manguang tercengang. Kuluo dan Kuluo juga sangat terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Kin Lai untuk membawa mereka langsung ke gunung herbal. Karena itu, Kin Lai dengan sabar menjelaskan. Dengan menggunakan mata es, dia bisa membawa anggota klan iblis bertanduk, binatang buas bawah, dan anggota klan keluarga Ling ke tanah es secara berkelompok. Mata es memiliki karakteristik khusus saat memasuki dan meninggalkan tempat ini. Dimanapun seseorang masuk, mereka akan bisa keluar. Rencananya adalah pertama-tama mengangkut anggota klan iblis bertanduk, anggota klan keluarga Ling, dan binatang buas bawah ke tempat ini dalam beberapa hari. Kemudian, dia mengenakan topeng kulit rubah, menyembunyikan identitasnya, dan pergi sendiri ke kota Ling, ke perut gunung herbal. Di dalam gunung herbal, dia kemudian akan menggunakan mata es untuk kembali ke tanah es dan membawa klan iblis bertanduk yang tinggal di tanah es ke perut gunung herbal satu per satu. Ketika dia menjelaskan rencana ini, Kuluo dan Kuluo sangat bersemangat. Mereka segera melihat harapan. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengorbankan satupun klan, dan kita dapat menuju ke benua nether. Sangat bagus, sangat bagus. Kuluo mengungkapkan pendapatnya. Seperti yang diharapkan dari cucu yang mulia. Sikap Kuluo terhadap Kin Lai langsung berubah. Ketika dia melihat Kin Lai lagi, dia langsung merasa bahwa Kin Lai menyenangkan dipandang. Jika kita melakukan ini, bukankah semua ras asing di alam nether mengetahui keberadaan kita? Mang Wang meraung tidak puas. Tidak, itu tidak akan terjadi. Alasan saya meminta kedua senior ini datang ke sini terlebih dahulu adalah untuk membuat batasan di sini dan membatasi ras asing dari nether realem ke area tertentu. Mereka hanya akan dapat bergerak di area yang kecil sehingga mereka tidak akan dapat melihat Anda. Kin Lai sudah punya rencana. Serahkan masalah ini padaku, seru Kuluo. Jangan khawatir, aku pasti akan menahan anggota klanku dan membuat batasan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengetahui rahasia tempat ini. Kin Lai, maksudmu mereka akan segera meninggalkan benua Scarlet Tide? Paling tidak, mereka tidak akan kembali ke Mang Wang untuk konfirmasi dalam waktu dekat. Mereka semua akan pindah ke benua nether melalui gunung her. Mereka mungkin tidak akan kembali selama beberapa ratus tahun. Kin Lai yakin. Baiklah, lakukan saja. Mang Wang akhirnya setuju. Ikutlah denganku. Kin Lai memegang I of Frost di satu tangan dan berjalan menuju daerah yang jauh tanpa es. Kuluo, Mang Wang, dan Kuluo mengikutinya. Kin Lai duduk di tanah kosong yang tertutup es tebal dan menggunakan kesadarannya untuk memasuki I of Frost. Benang-benang cahaya es tiba-tiba mengalir keluar dari I of Frost dan membentuk peta miniatur tanah es di benaknya. Kin Lai mencoba menggerakkan peta miniatur di benaknya dengan pikirannya. Aura dingin dan dingin melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan hisap yang kuat dan bergejolak menyebar ke sekeliling. Aura es yang tersebar di sekitarnya berubah menjadi gumpalan kabut putih yang mengembun menjadi pita kristal bening yang berkumpul seperti aliran air. Retak-retak-retak. Dinding es tebal tiba-tiba muncul dari tanah saat kabut putih dan pecahan es mengembun dan saling terkait. Dalam rentang waktu satu jam yang singkat, di bawah pengaruh kabut dingin dan aliran air dari tanah es, tempat ini telah membentuk rumah kasar yang terbuat dari kristal es. Kuluo menatap Kin Lai dengan kaget dan segera tersadar. Dia juga mengeluarkan tongkat tulang putih dan melambaikannya dengan kuat. Gugusan jiwa dan hantu membentuk awan tebal yang menyerupai penutup berwarna abu-abu kecoklatan yang menutupi bagian atas rumah kristal es, menyembunyikan area ini dan mencegah anggota klan iblis bertanduk yang datang kemudian memata-matai apa yang terjadi di luar. Sebelumnya, dia menyimpan dendam mendalam terhadap Kin Lai. Namun, melihat bahwa Kin Lai bersedia mengungkap tempat ini untuk membantu anggota klannya bertahan dari bencana ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengevaluasi kembali Kin Lai. Kuluo berpikir dalam hati, dia memiliki sikap seorang yang mulia. Dia menggunakan mata es untuk mengendalikan energi dingin di tempat ini. Dia seharusnya sudah benar-benar menguasai mata es. Mang Wang sangat menyadari hal ini. Dia tidak tahu apakah mata es dapat langsung menghancurkan segel kita. Mungkin, memang ada kemungkinan seperti itu. Mang Wang juga tampaknya melihat harapan. Di bawah pengaruh gabungan Kin Lai dan Kuluo, tidak butuh waktu lama sebelum sebuah puri besar dengan kristal es sebagai dinding dan hantu sebagai langit terbentuk. Beberapa saat kemudian, Kin Lai keluar dari keadaan yang menakjubkan itu. Dia melihat peta mini dalam benaknya, pada gletser seukuran saku, dan pada garis-garis es dan cahaya yang mengikat para anggota klan roh raksasa di dalam setiap gletser. Dia tampaknya tiba-tiba memahami sesuatu. Itu adalah formasi es, dan itu juga artefak roh. Tanah es yang menyegel klan roh raksasa telah membentuk formasi misterius dan aneh. Mata es adalah pusat utama formasi tersebut. Kin Lai, dengan tempat ini sebagai penutup, klanku pasti tidak akan tahu situasi di luar. Juga, aku berjanji untuk menahan mereka sehingga mereka tidak akan melangkah keluar dari tempat ini. Ketika Kuluo melihat bahwa Kin Lai telah terbangun, dia tidak sabar untuk berjanji bahwa dia berharap untuk memindahkan klannya sesegera mungkin. Tempat ini tidak melihat sinar matahari sepanjang tahun. Ketika klan setan bertanduk datang, mereka tidak perlu khawatir akan diterangi oleh terik matahari. Di tempat ini, kecepatan kekuatan mereka mengalir keluar akan menjadi sangat lambat. Luar biasa, luar biasa. Kulu juga berteriak di dalam hati. Haruskah kita mulai? Tanya Kin Lai. Tolong bersusah payah untuk memindahkan klan setan bertanduk kita sesegera mungkin, pinta Kuluo. Men, kamu keluar dulu. Kaulah yang akan meyakinkan mereka dan menenangkan pikiran mereka. Kin Lai mengangguk. Baiklah. Setelah mengaktifkan mata es sekali lagi, Kin Lai muncul di kaki gunung api dengan Kuluo di belakangnya. Para anggota klan iblis bertanduk yang telah menunggu lama awalnya mengira bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi dan diam-diam merasa cemas. Mereka baru merasa tenang ketika Kin Lai dan Kuluo muncul kembali. Duo Luo dan Kameng, dua jenderal iblis bertanduk, buru-buru bertanya, Paman. Kuluo mengangguk berat dan berkata dengan ekspresi gembira, Kin Lai telah menemukan cara bagi kita untuk bertahan hidup. Semua orang tampak sangat gembira. Jangan bertanya terlalu banyak. Kalian semua mengikuti Kin Lai dan berteleportasi secara berkelompok. Kuluo memberi perintah. Para anggota klan iblis bertanduk, yang telah menyerah dan hendak berjalan keluar dari tanah yang diselimuti energi iblis bawah dan bertarung sampai mati, tiba-tiba menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Kuluo. Cahaya harapan bersinar di mata mereka. Dengan demikian, semua anggota klan iblis bertanduk, makhluk halus, dan klan keluarga Ling berkumpul. Di bawah aba-aba Kuluo, mereka berjalan menuju Kin Lai secara berkelompok. Satu persatu sosok, bersama dengan makhluk halus, perlahan menghilang. Mereka menghilang dari kota persenjataan. 350. Feng Yi, Liu Ting, dan Wei Li yang tengah berbicara dengan suara keras, tidak akan pernah membayangkan bahwa tokoh utama percakapan mereka, Kin Lai, tengah mendengarkan dengan tenang di sebuah rumah di dekatnya. Feng Yi, suruh anggota keluarga Feng Mu membersihkan kota keluarga Ling. Liu Ting melihat langit mulai gelap dan mulai memikirkan masalah akomodasi. Dia menunjuk ke rumah keluarga Ling dan berkata, mari kita mulai dari sini. Sementara mereka berbincang-bincang, hampir 100 anggota klan keluarga Feng berjalan masuk dari pintu masuk kota. Orang-orang ini semuanya adalah praktisi bela diri dengan alam rendah. Dalam perjalanan dari kota Icestone, mereka telah beristirahat beberapa kali, jadi mereka tertinggal. Melihat nona pavilion Nebula telah angkat bicara, selaku ketua klan, Feng Bin pun segera memberi perintah dan berteriak kepada para anggota klan untuk membersihkan rumah keluarga Ling terlebih dahulu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu. Liu Yan berkata pada Liu Ting sekali lagi. Apa yang membuatmu terburu-buru? Wajah cantik Liu Ting menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kamu juga tinggal di kota keluarga Ling. Besok pagi, kamu akan membawa kami ke Gunung Herbal dan memeriksa kondisinya. Baru setelah itu kamu bisa kembali ke pavilion Nebula. Saya dengar Anda cukup berpengalaman dalam menanam ramuan spiritual dan menambang material spiritual, jadi Anda belum bisa pergi untuk sementara waktu. Wajah Liu Yan penuh dengan kepahitan. Saudari Ting, kami juga akan menginap di kota keluarga Ling hari ini, tanya Wei Li. Men, semua orang akan beristirahat di kota keluarga Ling hari ini. Liu Ting berbicara. Kelompok praktisi bela diri muda Nebula Pavilion semuanya mengikuti arahannya dan tidak berani menentang perintahnya. Mereka semua dengan patuh bersiap untuk memilih tempat tinggal. Ting Ting, sebentar lagi, kamu akan tinggal di kamar Ling Cheng Ye. Feng Yi berdiri di samping Liu Ting dengan senyum meyakinkan di wajahnya yang tampan. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Di gunung Celestial Wolf yang tak jauh dari sini, terdapat Diok Surya Berapi kelas 3 yang mendalam. Selama musim ini, Serigala Iblis bersayap erak yang menduduki gunung Serigala Surgawi seharusnya sudah masuk jauh ke dalam pegunungan Arktik. Kita bisa mencoba menambang Diok Matahari Berapi di sana. Bagaimana menurutmu? Mata Liu Ting, Sang Diok Surya Berapi, perlahan menyala. Diok Surya Berapi. Di sisi lain, Liu Yan teringat masa lalu, dan ekspresinya menjadi berat. Dia merenung sejenak. Dia menatap Feng Yi dan Liu Ting dan berkata sambil mengerutkan kening, Gunung Serigala Surgawi adalah wilayah kekuasaan Serigala Iblis bersayap erak. Rumor mengatakan bahwa Serigala Iblis bersayap erak adalah keturunan Raja Serigala Salju Batu Es. Mereka tidak mengizinkan Pavilion Nebula untuk melanjutkan penambangan di Gunung Celestial Wolf. Ketika Master Pavilion Tumo masih ada, dia juga melarang keras mereka menambang di Gunung Celestial Wolf. Itu dulu, dan sekarang juga. Saudara Liu, apakah Anda tidak terlalu menggurui? Feng Yi mungkin kehilangan lengannya. Auranya masih luar biasa. Setelah tersenyum percaya diri, dia mulai menjelaskan dengan tenang di bawah tatapan Liu Ting. Raja Binatang Buas Pegunungan Artik dulunya adalah Raja Serigala Salju Batu Es. Itulah sebabnya Dark Asura Hall agak waspada terhadap Silver Winged Demon Wolves. Namun saat ini, Raja Binatang dari Artik Mountain Rang adalah Purple Eye Flame Lion King. Feng Yi mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Serigala Iblis bersayap erak bukanlah keturunan Raja Singa Api Bermata Ungu. Ia tidak akan ikut campur dalam urusan Gunung Serigala Surgawi. Selain itu, kita hanya memanfaatkan waktu ketika Silver Winged Demon Wolves menuju lebih dalam kepegunungan Artik untuk menambang viri solar jade. Silver Winged Demon Wolves itu bahkan tidak akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan. Master Pavilion Tumo pernah dengan tegas memerintahkan Liu Yan untuk menjelaskan. Wajah Tumo dan Feng Yi menjadi dingin. Dia mendengus dan berteriak, Master Pavilion Nebula saat ini bermarga Liu, Bukan Tu. Apakah kalian mengerti situasinya? Wajah Liu Ting juga dingin ketika dia melihat Liu Yan memanggil Master Pavilion Tumo di sana-sini. Pada saat ini, dia juga berkata dengan dingin, Liu Yan, keluarga Tu mungkin memiliki banyak kekuatan di Aula Asura kegelapan, tetapi Master Pavilion Nebula saat ini adalah ayahku. Liu Yan menghela nafas dalam-dalam dan berhenti berusaha membujuknya. Ia tahu bahwa membujuk tidak akan ada gunanya. Itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Liu Ting juga diam-diam tergerak oleh Batu Giyok Surya berapi kelas 3 yang mendalam. Dia masih sedikit ragu karena Raja Serigala Salju Batu Es. Sekarang, setelah penjelasan Feng Yi dan hasutan Liu Yan terhadap Master Pavilion Tumo, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berkata, saya pikir menambang Giyok Matahari berapi itu bisa dilakukan. Jika kita dapat menambang firis solar jade, Nebula Pavilion dapat menggunakan barang ini untuk ditukar dengan banyak hal baik dengan Dark Asura Hall. Feng Yi tersenyum. Ting-ting, ini juga merupakan hal yang baik untuk ayahmu. Mata Liu Ting juga dipenuhi kegembiraan. Karena kematian Yuantianya, situasi Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor tidak baik selama beberapa tahun terakhir. Liu Yun Tao dan Yan Yan dikatakan telah mengikatkan diri pada pendukung baru di Dark Asura Hall. Mereka sangat perlu menyumbangkan materi spiritual kepada pendukung baru mereka atau membuktikan nilai mereka sendiri. Jika mereka dapat menambang firis solar jade dalam jumlah besar dan menggunakannya sebagai upeti bagi Dark Asura Hall, mereka akan dapat memenangkan hati pendukung mereka dan membangun fondasi yang baik untuk memasuki Dark Asura Hall di masa mendatang. Oleh karena itu, saran Feng Yi adalah apa yang diinginkan Liu Ting. Hal ini membuat Liu Ting merasa bahwa Feng Yi semakin enak dipandang. Dia hampir mengabaikan cacat lengannya yang patah. Semuanya, pilih rumah kalian sendiri, bersihkan, dan beristirahatlah. Besok, pertama-tama kita akan pergi ke gunung rempah dan melihat situasi di sana. Setelah itu, kita akan bersiap untuk pergi ke gunung Serigala Surgawi dan menambang giyok matahari berapi, teriak Feng Yi. Banyak anggota keluarga Feng yang menjawab dan mulai menyebukkan diri. Wei Li dan para praktisi bela diri muda dari pavilion Nebula juga berpencar ke segala arah, mencari tempat tinggal yang memuaskan di kota keluarga Ling. Di antara mereka, ada tiga praktisi bela diri di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam pemurnian. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka berjalan menuju rumah kecil tempat Kin Lai berada. Dengan paksa menduduki kota keluarga Ling, menduduki gunung rempah, berusaha menambang biji-biji gunung rempah, dan bahkan ingin menambang giyok surya berapi-api gunung Serigala Surgawi. Di dalam rumah, tatapan mata Kin Lai tajam. Melihat ada orang yang berjalan ke arahnya, dia menyeringai dingin lalu mengeluarkan cermin perunggu. Dia dengan hati-hati membetulkan topeng kulit rubah yang dipinjamkan Song Ting Yu kepadanya. Sebagai seorang artifiser yang ahli dalam diagram roh yang rumit, praktis tidak sulit baginya untuk menyesuaikan garis-garis topeng kulit rubah. Dengan cepat ia membetulkan garis wajah topeng kulit rubah itu dan memasangnya kembali di wajahnya. Wajah laki-laki XG yang tangguh dan tampan, ditambah dengan bentuk tubuhnya yang megah saat ini, ditambah dengan sepasang mata yang arogan dan garang, langsung membuatnya tampak sangat maskulin. Tepat ketika para praktisi muda dari Pavilion Nebula hendak datang, dia berinisiatif untuk mendorong pintu hingga terbuka, berjalan keluar dengan santai, dan berteriak keras, siapa yang membuat keributan seperti itu? Bajingan, apakah kamu tahu bahwa kamu mengganggu kultifasiku? Tanpa membedakan antara benar dan salah, dia langsung menyerbu ke tengah-tengah ketiga orang praktisi bela diri Pavilion Nebula itu dan membanting mereka ke udara seperti sedang menangkap seekor ayam. Bang-bang-bang. Setelah tiga suara teredam, tatapan semua orang di kota keluarga Ling tertarik padanya. Liu Ting, yang sedang menuju rumah keluarga Ling untuk beristirahat, juga terkejut dan bergegas kembali. Sungguh pria yang sombong dan luar biasa. Ketika Liu Ting kembali, dia fokus dan melihat, dan matanya tiba-tiba berbinar. Qin Lai, yang mengenakan topeng kulit rubah, memiliki penampilan yang tampan. Ia mengenakan pakaian hitam ketat, membuat tubuhnya tampak sangat anggun. Ia berdiri santai di antara anggota klan Feng dan kelompok Wei Li, dan ia tampak lebih tinggi dari yang lain. Matanya tidak hanya cerah dan penuh semangat, tetapi juga memancarkan semacam kesombongan yang melanggar hukum, membuat para wanita terpesona. Eh, ternyata ada yang cantik di sini. Hai, cantik, apa kabar? Saat dia melihat Liu Ting datang, mata Qin Lai berbinar saat dia menyeringai dan tertawa keras, melangkah ke arah Liu Ting. Feng Yi dan Wei Li baru-baru ini memperebutkan kasih sayang Liu Ting, dan mereka sering bersaing secara pribadi. Tak satu pun dari mereka menyukai yang lain. Hari ini, Qin Lai tiba-tiba muncul, dan saat dia muncul, dia menunjukkan minat yang besar pada Liu Ting dan bahkan berani mengambil tindakan langsung. Hal ini menyebabkan Feng Yi dan Wei Li segera merasakan bahaya yang kuat. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu ada di kota keluarga Ling? Wei Li bergegas menghentikannya. Liu Ting, yang berhati-hati, bahkan lebih berbahaya daripada Feng Yi. Setelah berteriak keras, dia segera memanggil anggota klan keluarga Feng, seolah-olah dia memperlakukan Qin Lai sebagai penjahat yang ingin menyakiti Liu Ting dan ingin segera menangkap dan membunuhnya. Teriakannya yang penuh peringatan membuat mata Liu Ting berbinar. Liu Ting, yang tampak sedikit gugup karena langkah besar Qin Lai, juga menjadi gugup dan gelisah. Dia juga secara tidak sadar ingin memperlakukan Qin Lai sebagai seorang penjahat. Hahaha! Di bawah rintangan Wei Li, Feng Yi, dan anggota keluarga Feng, Qin Lai mendongakkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki ke tanah. Sebuah gaya gravitasi yang kuat melonjak keluar dari tanah, dan medan gravitasi di sekitarnya langsung meningkat puluhan kali lipat. Wei Li, Feng Yi, dan anggota keluarga Feng semuanya merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Seolah-olah paku baja telah dipaku di kaki mereka, dan mereka merasa sulit untuk bergerak. Di antara mereka, di bawah tatapan mata mereka yang ganas dan marah, Qin Lai berjalan anggun di depan Liu Ting. Dia membuka mulutnya dan tersenyum lebar. Matanya menyala saat dia menatap Liu Ting dan berkata, Bolehkah aku meminta nama yang indah? Liu? Liu Ting? Nama saya Liu Ting. Liu Ting menjadi bingung, wajahnya merah saat dia tergagap. Ketidakpatuhannya, kesombongannya, dan kekasarannya di masa lalu, semuanya lenyap saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.